Intro Halo teman-teman, story Nema Mental sehat Seperti biasa, bantian baru gabung disini selamat Karena kalian hidup Kali ini, Nema mau nyeritain alur cerita Cina request-an basem-mes nih men Judulnya, I'm Nobody Yang jelas, makasih banyak buat penonton setiap story Nema Baik yang udah subscribe maupun yang belum Jangan kan ngasih like, dislike aja loh Nema udah seneng Apalagi yang udah berlangganan Karena jatah parkir bagimu adalah asupan gisi bagi tim story Nema Dan buat belas-belas yang request-annya belum diturutin Sehingga sabar ya men Permen Oke, langsung aja lah ya Tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Alal kisah, ada seorang pria yang lagi mabuk di sebuah pemakaman Sambil setengah sadar, pria itu melihat ada beberapa zombie yang sedang menggali pemakaman disana Dan membawa sosok jasad yang sudah mereka gali Namun, saat ini belum diketahui siapa adalah yang dibalik pembongkaran makam tersebut Dan siapakah jasad yang mereka bawa itu Besoknya, semua warga desa berkumpul karena mengetahui pemakaman yang telah dibongkar oleh seseorang Dan setelah diperiksa, ternyata jasad yang dicuri dari pemakaman tadi malam adalah jasad seorang kakek yang bernama Ahong men Mengetahui hal itu, Pak Lurah langsung nelpon cucu sematawayang Ahong yang bernama Culan Yang saat itu lagi kuliah di luar kota Diketahui, Culan ini adalah seorang mahasiswa cupu dan jomblo akut dan juga agak sedikit nyeleneh men Nggak denger berita kurang baik dari Pak Lurah, Culan pun langsung balik ke desa Dan sesampainya di desa, Culan yang penasaran pun bertanya-tanya Siapa dan kenapa sih harus jasad kakeknya yang diambil Lalu, tiba-tiba datanglah seorang cewek polos menggunakan traktor yang malah bikin Culan dan warga desa kebingungan Soalnya, cewek yang bernama Yeyen tersebut mengaku sebagai kakak Culan yang udah lama berpisah Nah, yang jadi masalah, selama ini semua orang mengira kalau Culan adalah satu-satunya cucu dari Ahong Namun karena Yeyen punya bukti-bukti yang cukup konkret, warga desa pun akhirnya percaya dan mengakuinya sebagai kakak kandung Culan Malamnya, Culan balik ke makam kakeknya buat curhat dan juga melepas rindu men Pas lagi enak-enak curhat, tiba-tiba Culan ngeliat sesosok wanita yang sedang menggali kubur Maka dari itu, Culan pun mencoba ngefoto cewek itu dengan harapan agar bisa dijadikan bukti kalau wanita tersebut pelaku penggali kakeknya Namun ternyata, wanita itu adalah... Gara-gara gagal kabur, Yeyen pun menyeret Culan ke lubang yang dia gali dan berniat untuk menguburnya Awalnya ngaku kakak Culan, tapi perlakuan Yeyen ke Culan kali ini sedikit aneh men Dan jadi terkesan kayak ngebohongin Culan sama seluruh warga desa gitu Meski belum diketahui siapa sebenarnya Yeyen Yang jelas, tampangnya yang sangat lugu dan polos ternyata hanya tipuan belaka Sebab diketahui, Yeyen bisa mengalahkan seluruh jasad hidup yang hendak menyerang mereka Dengan ilmu bela dirinya yang sangat hebat dan juga pisau andalannya Setelah berhasil kabur, Yeyen bertemu dengan seorang pria yang bernama Asyong Yang langsung menanyakan hasil investigasi yang telah dilakukan Yeyen Faktanya, Yeyen bukanlah dalang dibalik penculikan Ahong Melainkan hanya ditugaskan untuk memeriksa Dan juga melindungi jasad Ahong dari orang-orang yang ingin mengambilnya Mengetahui kalau Yeyen ninggalin Culan dengan segerumulan zombie Asyong langsung bergegas menghampirinya Tapi Culan sama semua zombie udah gak ada di sana men Hari-hari pun berganti Di kampus, Culan yang sedang tidur tiba-tiba dikagetkan dengan Yeyen yang sudah berada di sampingnya Di sini, Yeyen nyamar jadi mahasiswa buat ngawasin Culan karena ingin mengetahui bagaimana cara Culan kabur dari para zombie Soalnya, kemarin Yeyen sempet ngeliat ada tanda di tangan dan dada Culan yang menandakan kalau dia bukanlah manusia biasa Atas dasar itulah, Yeyen pun menantang Culan duel untuk ngeliat seberapa hebat dia sebenarnya Namun, bukan yang ngelawan Legok Culan malah Geser bentar ke sebuah rumah sakit Di sini, ada seorang wanita cantik yang bernama Susan dan juga seorang pemuda yang bernama Lumpia Faktanya, mereka adalah kelompok pencahaya dari grup Swan King yang telah mencuri jasad Ahong, kakek Culan Ternyata, tujuan mereka membawa jasad Ahong adalah untuk mengekstrak jiwanya Demi mendapatkan informasi tentang kekuatan yang dimiliki Ahong Namun, karena cuma bisa dapat sedikit informasi dari jasad Ahong Mereka pun mutusin memiliki Culan dengan harapan Culan juga memiliki kekuatan setara dengan kakeknya Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang pendeta sakti dari Gunung Wudang yang bernama Wang Ye Rumornya, para pendeta di Gunung Wudang memiliki kekuatan yang bisa menghentikan waktu Dan bener aja, pas Wang Ye lagi di stasiun mau balik ke gunung Tiba-tiba waktu di sekitarnya berhenti Padahal, dia gak lagi memakai kekuatannya Saat itu juga, ada sebuah kereta api yang muncul dari sebuah lorong waktu Dan langsung menarik Wang Ye ke dalam gerbong, men Setelah masuk ke gerbong, Wang Ye ngeliat semua penumpang yang ada di sana udah mau tiar mengenaskan Selain itu, Wang Ye juga ngeliat pelaku yang ngabisin para penumpang yang ternyata itu adalah Culan Entah apa maksud dari penglihatan Wang Ye tersebut Tapi yang jelas, orang yang ada di hadapan Wang Ye memang benar-benar Culan Oke, kita flashback bentar saat Culan masih berusia delapan tahun, men Saat itu, Culan sama kakeknya didemo oleh warga sekitar Karena Culan telah membuat anak-anak mereka babak blur Padahal faktanya, Culan ngelakuin itu buat ngebantu temannya yang sedang dibully Namun tetap aja, sang kakek atau Ahung melarangnya menggunakan teknik beladiri untuk menghajar anak-anak bandel Dan agar Culan gak gelut lagi, Ahung pun ngebuatin gelangkarat di tangannya sebagai pengingat Agar Culan ngejepret tangannya sendiri sebelum menghajar orang lain supaya dia tahu rasanya sakit Karena faktanya, Culan dan sang kakek harus selalu pindah rumah setiap kali Culan menyebabkan masalah Dengan alasan untuk kebaikan Culan sendiri Beberapa hari kemudian, gara-gara mengalami hari-hari dengan penuh kesialan Culan pun meneratapi nasibnya sambil nangis di atas kasur, men Namun gak disangka, tiba-tiba seorang wanita cantik ngejat dan mengajaknya ketemuan sesegera mungkin Culan yang emang jomblo akut ya kan Dia pun gak pikir panjang dan langsung mengiakan ajakan tersebut Sesampainya di lokasi, Culan pun terpukau setelah ngeliat wajah sang dedek gemes tersebut Yang bernama Adek Yu Yun Karena itu, Culan pun jadi salting dan gak tahu harus bereaksi seperti apa di hadapan Dedek Yu Yun Akhirnya, pergilah mereka ke gang sepi dan hanya ada mereka berdua doang, men Lagi-lagi, Culan dibuat berdebar karena ngeliat Day Yu Yun yang udah gak sabar menciumnya Namun ternyata, selama ini Culan cuma pura-pura Soalnya dia tahu kalau Day Yu Yun adalah orang yang telah menculik jesat kakeknya Tapi sayangnya, Culan terlambat menyadari Sebab dia sudah terkena jurus Day Yu Yun si pengendali boneka Oke, akhirnya Culan berhasil dibawa ke markas Swan King nih men Sampai gak lama, Lumbia langsung mengekstrak ingatan Culan untuk mengetahui kehidupan kakeknya di masa lalu Alhamdulillahnya, Asyong dan Yayan datang tepat waktu untuk menyelamatkannya Maka dari itu, pertarungan tenaga dalam pun tak terhindarkan Untungnya, beberapa karya yang menjelaskan Teman dari perusahaan Asyong yang juga mempunyai kekuatan super juga datang membantu Untuk menyelamatkan Culan dan juga untuk menangkap kelompok Swan King Karena kalau tidak, dunia kekuatan super bakal kacau gara-gara ulah mereka Tapi sayangnya, Susan juga mempunyai kekuatan yang cukup membuat Asyong sangat kerepotan Yang mana, kekuatan Susan mampu membuat Asyong sedikit error karena efek kekuatan pesonanya Beruntungnya, masih ada Yayan yang bisa menandingi kekuatan mereka Oke, Yayan sama Asyong berhasil ngebawa balik Culan nih men Terus, Yayan ngajak Culan ke sebuah perusahaan pengiriman paket ekspres Untuk bertemu pimpinan Yayan yang bernama Kiang Habis kenalan, Kiang ngasih tahu Culan sebuah rahasia Yang mana, sebenarnya di dunia ini banyak sekali manusia super yang mereka sebut sebagai orang asing Karena saking banyaknya orang asing yang berkeliaran Maka Kiang membentuk tim di seluruh dunia untuk mengawasi para manusia asing yang ada Dimana, perusahaan pengiriman paket atau kurir hanya dijadikan kedok saja Agar para manusia asing tidak mengganggu keamanan dari kehidupan manusia biasa Sudah lama mengetahui hal tersebut Culan juga diberitahu Kalau dia sendiri sebenarnya juga adalah orang asing Dan mempunyai kekuatan super yang diwariskan dari kakeknya Faktanya, kekuatan Ahong sendiri juga sangat diinginkan oleh banyak orang Ngedengar itu, Culan gak langsung percaya Soalnya, dari kecil dia gak pernah tahu kalau dia diwarisi kekuatan super dari kakeknya Oke, kita flashback bentar ke 12 tahun yang lalu men Pada hari itu, Culan diajari sang kakek untuk memasak makanan kesukaan mereka Karena sang kakek mau pergi selama 3 hari ke depan Selain itu, Culan juga diminta untuk gak berkelahi lagi pada saat sang kakek gak ada di rumah Maka dari itu, masakan daging merah pun disediakan untuk Culan selama sang kakek pergi yang entah kemana Nah, hari pertama, Culan memakan daging itu dengan lahapnya Hari kedua, Culan mulai gak kesepian karena sang kakek gak ada di rumah Dan di hari ketiga, Culan memulai memakan daging terakhirnya Lalu, dia mendengar langkah haki sang kakek yang menuju rumah Tapi pas Culan keluar, ternyata sang kakek sudah terkapar dan mengembuskan nafas terakhirnya Kisir bentar ke Gunung Longhumen Disana, ada seorang pemuda berambut putih bernama Lingyu Yang sedang berlatih di Istana Surgawi Diketahui, Istana Surgawi adalah pusat segala kekuatan dari manusia asing yang ada di dunia Gak cuman itu, disana juga jadi tempat dimana para tetua manusia asing berkumpul Dan membuat rumusan agar dunia manusia biasa tetap seimbang dan terjaga Faktanya, Lingyu sendiri adalah murid pilihan yang sangat berbakat Yang dibeli langsung oleh para tetua untuk meneruskan eksistensi mereka Gak cuman itu, Lingyu juga mempunyai salah satu jurus terkuat yang pernah ada di antara manusia asing Balik lagi ke perusahaan Saat itu, Puji menginteroga si Diyuyun yang berhasil mereka tangkap tempoh hari Agar memberitahu alasannya mencuri jasad Ahong kakek Culan Ternyata, mereka mencuri jasad Ahong adalah untuk mencari rahasia dari kekuatannya Yang mereka sebut sebagai sumber kehidupan Karena diketahui, Ahong atau kakek Culan dulu adalah orang asing terhebat yang pernah ada Hal itu dibuktikan bahwa dulu Ahong pernah ngabisin banyak sekali manusia asing Pada peperangan yang mereka sebut sebagai Perang Cianxi Dimana, perang tersebut dipicu gara-gara semua manusia asing ingin merebut kekuatan Ahong Di sisi lain, tepatnya di Istana Surgawi Saat itu, para tetua sedang membicarakan Ahong Yang ternyata dulu berasal dari Istana Surgawi Faktanya, nama kakek Culan sebenarnya adalah Huayyi Dan nama Ahong adalah nama samaran saat dia memutuskan untuk tidak tinggal lagi di Istana Surgawi Mengetahui kalau Ahong punya cucu Para tetua pun meminta Lingyu untuk memberikan surat undangan terbuka Kepada Culan Agar mengikuti kontes perebutan gelar Master Surgawi Yang mana, kontes ini hanya akan diadakan selama 2000 tahun sekali Dan biasanya tidak dibuka untuk publik Sementara itu, Culan sendiri sedang merendungi kenyataan setelah mengetahui kalau kakeknya adalah manusia asing terkuat Hingga tiba-tiba, dia disamperin sama sesuatu badut yang entah siapa Dan langsung menculiknya Ternyata, oh ternyata Culan diculik oleh para manusia asing yang juga menginginkan kekuatan Culan Yang diwarisi dari kakeknya Tapi pas di tengah jalan Tiba-tiba Lingyu dan dua murid surga wilayahnya telah turun gunung Untuk menjemput Culan sesuai perintah tetua Tapi, penjemputan itu gak sekedar penjemputan biasa Melainkan Culan akan diuji dan diselesi di tempat Buat mastiin apakah dia pantas ikut memperebutkan gelar Master Surgawi atau enggak Dan karena Culan gak bisa belah diri Dia pun agak kebingungan saat Lingyu tiba-tiba mengujinya Ngeliat Culan yang kayak cacing kepanasan Lingyu jadi ngerasa sia-sia nyamperin dia Maka dari itu, Lingyu berniat mengakhiri ujiannya Dengan curus pamungkas dari Gunung Longhu Yang disebut kutukan cahaya emas Tapi gak disangka Ternyata Culan bisa menangkisnya Karena dia juga menguasai jurus yang sama Ngeliat itu, Lingyu pun heran Karena ternyata ada orang di luar istana Surgawi Yang menguasai jurus kutukan cahaya emas Oleh sebab itu, Lingyu pun bertanya ke Culan Siapa sebenarnya dia Dan siapakah yang telah mengajarkan jurus tersebut Dengan polosnya Culan ngejawab kalau kakeknya lah yang mengajarkan jurus itu Alhasil, bukannya respect Lingyu malah dengan lantang menghina kakek Culan sebagai pengkhianat Dan langsung menyerang Culan dengan kekuatan penuhnya Lingyu yang mengira Culan udah tumbang oleh jurus pamungkasnya Ternyata masih mampu bangkit Dan ngerasa gak terima kakeknya dihina Atas dasar itulah Culan pun menunjukkan kekuatannya yang selama ini dia sembunyikan Yang pernah diajarkan oleh sang kakek Sambil mengingat-ingat apa yang sudah pernah diajarkan kakeknya dulu Culan pun tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang sangat overpower Bahkan melebihi kekuatan Lingyu Namun ternyata Culan masih bisa dikalahkan oleh Lingyu Soalnya dia masih setengah-setengah pas ngegunain kekuatannya men Nah begitu tumbang di tangan Lingyu Yeyan yang mengetahui hal itu pendatang untuk membantunya Bukannya ngebantu gelut Tapi ini Yeyan ngebantu menguatin mental Culan Supaya ngeluarin semua kekuatan yang masih disembunyikan Nah akibat diomelin Yeyan Akhirnya Culan ngeluarin semua kekuatan yang dia miliki Yang mana ternyata Culan telah menguasai curus yang bahkan lebih kuat dari kutukan cahaya emas Yang disebut Leiva Mengetahui hal itu Lingyu pun kaget dan mau gak mau harus menghadapi Culan Dengan curus yang hampir sama yaitu Rafa Tapi faktanya Rafa sendiri adalah curus yang tingkatnya masih ada di bawah Leiva milik Culan Nah abis tarung jurus Rafa lawan Leiva Lagi-lagi Lingyu dibuat kaget ngeliat Yeyan yang dengan mudahnya bisa ngantiin serangan terkuat itu Cuman dengan sebilah pisau Karena udah kalah adu mekanik Lingyu pun akhirnya meloloskan Culan dalam ujian itu Dan memintanya agar ikut dalam kontes bila diri Yang akan diadakan 2 bulan lagi di Gunung Longhu Yang mana kontes tersebut tentu saja untuk memperbutkan gelar Master Surgawi selanjutnya Sedangkan di Gunung Wudang Ternyata Wang Ye juga mendapat undangan untuk mengikuti kontes bila diri di Istana Surgawi Gak cuman itu Wang Ye dan yang lain juga mendengar rumor tentang Culan Salah satu kontesan kuat yang hampir ngalahin Lingyu Setelah ngeliat foto Culan Wang Ye pun terkejut Soalnya dia pernah ngeliat Culan di kereta tempuh hari Lalu secara mengejutkan Waktu pun tiba-tiba kembali terhenti Kemudian Wang Ye kembali masuk ke dalam kereta Dan bertemu dengan Culan yang masih berada di sana Tapi anehnya Disini Culan sudah mengenal Wang Ye Padahal sebelumnya Wang Ye belum pernah ketemu sama dia Berdasarkan hal itu Kayaknya sih penglihatan ini datang dari masa depan men Balik lagi ke Culan dan Dek Ye Yen Hari itu mereka pergi ke sebuah vila di bingkir hutan Untuk melatih Culan agar mampu bersaing di kontes bila diri Istana Surgawi Soalnya mereka cuman punya waktu sekitar 2 bulan aja men Maka dari itu Ye Yen pun melatih Culan dengan keras Sampai-sampai si kupret Culan ini ngeluh kayak bayi Meskipun begitu Ye Yen tetap menerapkan metode tersebut Agar Culan bisa mengeluarkan semua potensi yang dia miliki Ye Yen juga bilang Kalau semua pelatihan ini untuk kebaikannya Biar bisa menangin kontes itu Soalnya Kalau Culan menang Maka dia bisa mengetahui rahasia dan masalah lalu kakeknya Yang sangat ingin dia ketahui Namun pas Culan udah termotivasi dan fokus berlatih Eh Ye Yen lah kok malah bikin fokus Culan pecah men Hari demi hari pun berlalu Culan masih terus berlatih untuk memaksimalkan kekuatannya Tapi apalah daya Culan masih gagal fokus Kira-kira bayang-bayang lekuk tubuh Ye Yen masih berputar-putar di kepalanya Oh mes Mengetahui hal itu Ye Yen pun mempunyai ide Agar Culan bisa kembali fokus men Namun siapa sangka Ide Ye Yen bener-bener nyeleneh Karena Ye Yen malah ngebawa beberapa gadis cantik untuk Culan Agar dia bisa menyalurkan hasratnya Dan bisa kembali latihan dengan fokus Tapi pas udah kelar Bukannya seneng Culan malah tersinggung dengan perbuatan Ye Yen barusan Yang mana dia ngerasa sangat terhini dengan tindakan Ye Yen yang memperlakukannya seperti pria murahan Karena faktanya Culan sendiri udah jatuh hati gede Ye Yen Bahkan menganggapnya sebagai kakak yang selalu peduli sama dia Nah abis ngungkapin undang-undangnya sama Ye Yen Culan keluyuran di pinggir jalan sambil mabuk-mabukan tuh men Emang madesu nih cowok Sampai tiba-tiba Dia disamperin sama seorang cewek yang bernama Sayan Yang diketahui Sayan sendiri juga manusia asing Yang berniat mencuri Culan agar bisa mengambil kekuatannya Pas udah sadar Culan dibawa Sayan menemui ayahnya yang bernama Hao men Hao sendiri Adalah CEO dari perusahaan Serikat Dunia Yang juga pengawas para manusia super seperti Kiang CEO Paket Express Mengetahui kalau hubungan Culan sama Ye Yen gak baik-baik aja Ketua Hao pun berusaha ngebujuk Culan Agar mau bergabung dengan klan Serikat Dunia Gak tanggung-tanggung Bahkan ketua Hao juga iming-iming Bakal nikahin dek Sayan dengan Culan Kalau dia mau bergabung dengan klan Serikat Dunia Sementara itu Ye Yen terlihat frustasi setelah diinggal sama Culan men Gara-gara itu Asyong sama Puji jadi bingung harus berbuat apa Soalnya selama ini Ye Yen gak pernah sedih nangis ataupun frustasi Namun setelah Ye Yen bilang kalau dia mau minta maaf ke Culan Asyong sama Puji pun mempunyai ide yang sangat cemerlang Yang mana mereka nyoba nge-makeover di Ye Yen dengan selera mereka masing-masing Supaya Culan mau memaafkannya Tapi karena selera mereka sangat aneh Asyong sama Puji pun minta tolong ke De Yuyun Yang saat itu udah gabung sama klan paket Express Men Gak pake lama De Yuyun langsung nge-makeover De Ye Yen Biar keliatan cantik pas ketemu sama Culan Dan setelah didandarin sama De Yuyun Penampilan Ye Yen yang awalnya kaku dan kucel Kini berubah 360 derajat Menjadi sangat cantik dan mempesona men Ya walaupun De Ye Yen masih belum bisa pake sepatu hak tinggi sih Begitu kelar Ye Yen langsung otw ke markas klan Serikat Dunia Buat ngejemput Culan Kebetulan saat itu si Kapret Culan lagi dipijit sama Sayan atas perintah ayahnya Tapi pas di lobi Yen dihentiin dan diseret keluar sama Satpam Soalnya gak punya izin masuk ke Serikat Dunia Ngerasa diperlakukan tidak sopan Yen pun memberi sedikit pelajaran ke para Satpam Dan juga para anak buah Serikat Dunia men Sementara itu Si Kapret Culan juga terlibat bentrok dengan Sayan Gara-gara tersinggung sama perkataan Culan pas lagi dipijit Oleh sebab itu Sayan pun gak terima dan menunjukkan kekuatannya yang disebut Tinju 100 Langkah Dan gak pake basa basi lagi Perduelan antara dik Sayan dan si Kapret Culan pun Terjadi Di lantai bawah Yayan yang masih nyari inculan kini harus berhadapan dengan salah satu anggota terkuat di klan Serikat Dunia Yang dijulikin Master Chia Setelah mengetahui kalau Yayan abis bikin keributan dan ngalahin anak buahnya Master Chia pun ngeremehin Yayan Dengan memintanya pergi sebelum dia berubah pikiran Tapi karena tabiat Yayan yang berber dan gak mau mengalah Dia pun kesel dan langsung menantang duel Master Chia itu men Abis terkena jurus tapak arus pembunuh milik Master Chia Yayan pun tergeletak dan dikira kalah tuh men Namun tiba-tiba Yayan ngelakuin sesuatu yang diluar nurul Buat menyembuhin kondisinya setelah terkena jurus Master Chia Ngeliat hal itu Alhasil semua orang pun jadi kebingungan men Dan setelah mengetahui kemampuan Master Chia Kini Yayan pun akhirnya serius Karena dari tadi dia gak bisa ngeluarin semua kemampuannya Gara-gara sepatu hak tinggi yang dia pakai Di lantai atas Chulan masih aja sibuk ngelawan Sayan dengan tinju seratus langkahnya Agar segera bisa keluar dari serikat dunia Di sini Chulan bener-bener kewalahan Tapi dia malah ketawa ngakak kemudian nantangin Sayan gelu Tapi dengan sebuah kesepakatan Kalau dia bisa menghindari tinju seratus langkahnya Maka Sayan dan klan serikat dunia Harus melepaskan tanpa syarat Ngedengar itu Sayan cuman ketawa doang men Lawang dari tadi Chulan kerepotan ngelawan tinju seratus langkahnya Tapi pas Sayan melontarkan tinjunya Ternyata Chulan bener-bener bisa ngehindarin semua jurusnya itu Dengan gampil men Karena udah terbukti kalah Sayan pun mendapati janjinya untuk membebaskan Chulan Tapi bukannya segera pergi dari sana Chulan yang emang agak aneh Malah balik buat ngegodain dek Sayan Dengan bilang kalau dia pengen dipijet lagi lain waktu Ngedengar itu Otomatis dek Sayan pun kebakaran bulu ketek men Sesampainya di lantai bawah Chulan kaget sekaget-kagetnya Ngeliat Yein yang ada di sana men Dia mengira kalau maksud kedatangan Yein kesana Adalah untuk memarahinya Tapi begitu ngeliat Chulan Bukannya marah Yein malah meminta maaf dengan tulus Karena telah merendahkannya Dan mengatur hidupnya tempoh hari Ngeliat itu Bukannya tersentuh Chulan malah memanfaatkan situasi tersebut Dengan meminta Yein agar patuh kepadanya Dan menjadi anak buahnya Tapi masalah gak berhenti disitu aja men Habis baikan sama Yein Ketua Hau tiba-tiba datang dan langsung marah Karena mengetahui Chulan yang mau ninggalin klan Serikat Dunia Selain itu Dia juga ngancem Kalau dia bakal ngabisin Chulan dengan jurus pengendali jiwanya Yang mana Jurus itu adalah salah satu dari delapan jurus terkuat Yang dimiliki oleh manusia asing Meski posisi Chulan udah bener-bener terpojok Dan terancam meninggoy Dia tetap keke dan bilang dengan lantang Kalau dia gak bisa gabung sama Serikat Dunia Dan bakal balik ke klan perusahaan paket ekspres Soalnya dia udah bayikan nama De Yein Ngedengar itu Tiba-tiba Ternyata oh ternyata Ketua Hau sangatlah baik hati Dan dia juga gak bener-bener maksaculan Buat gabung sama Serikat Dunia Bahkan dia malah muji-muji Chulan Atas keteguhannya dalam pendirian Meskipun nyawanya udah terancam Tapi begitu Ketua Hau udah ngelepasin Chulan Tiba-tiba Master Jaya kembali bangkit Dan langsung menyerang Yein men Meski sebenernya Yein bisa ngehindarin setiap serangan Master Jaya dengan mudah Tapi Kali ini Yein harus terkena serangan tersebut tepat di bagian vitalnya Neliat itu Chulan pun panik dan bertanya Kenapa Yein gak ngehindarin serangan itu Ternyata Yein ngelakuin hal tersebut karena mematuhi perintah Chulan setelah mereka berbaikan tadi Agar Yein gak beranjak sedikitpun dari tempatnya Hingga kemudian Ngeliat itu Ketua Hau pun langsung ngajar Master Jaya sampai ke langar men Habis itu Dia pun meminta anak keduanya yang bernama Kintong Buat nyembuhin Dien dengan kekuatan pengendali jiwa milik klan mereka Namun beberapa saat kemudian Puji sama Asyong datang kesana dan meminta Kintong untuk menghentikan proses penyembuhan itu Padahal nyawa Dien udah bener-bener terancam Tapi tetap aja Asyong sama Susi gak pengen pihak serikat dunia menyembuhkan Dan mereka akan menangani Dien sendirian Sesampainya di vila Bukannya khawatir dengan keadaan Dien Puji sama Asyong malah santui ngeliat keadaan Dien yang udah gak berdaya men Bahkan mereka juga sempet-sempet nyalo ngakak di hadapan Kulan Ngeliat itu Tentu aja Kulan pun marah ke mereka berdua Karena khawatir sama Dien Tapi eh tapi Pas Puji naruh makanan kesukaan Dien di depannya Seketika Dien yang tadinya keliatan sekarat Kini malah tiba-tiba terbangun dan langsung sehat walafiat Ternyata dari tadi Dien gak lagi kritis sama sekali Tapi cuma tidur karena kecapean Entah apa yang sebenarnya terjadi ya sama Dien dulu Namun disini Asyong bilang Kalau Dien emang punya kekuatan penyembuh diri yang sangat luar biasa dari dulu Atas dasar itu Tadi mereka ngelarang serikat dunia nyembuhin Dien Soalnya mereka gak mau rahasia kekuatan Dien diketahui oleh mereka Keser bentar ke Gunung Longhu men Disini para warga sedang mempersiapkan untuk kontes bela diri manusia super Yang akan diadakan sebentar lagi Yang mana para sesepu dari Gunung Longhu juga udah berkumpul Untuk membicarakan perihal kontes tersebut Tentu aja mereka semua adalah para master yang sangat dihormati di dunia manusia asing Dan kalau sampai terjadi perselisian di dunia manusia asing Mereka lah yang jadi penengahnya Oke langsung pada intinya inti perbincangan para sesepu Dikarenakan masing-masing sesepu Udah mengirimkan anak didiknya untuk mengikuti kontes bela diri ini Salah satu sesepu yang bernama Lu Jin Sang pemilik teknik jimat langit Salah satu dari delapan teknik terkuat di dunia manusia super Dia pun mempertaruhkan teknik miliknya itu untuk kontes men Barang siapa yang menangkan kontes bela diri ini Gak peduli dari klan mana dan latar belakangnya apa Maka Lu Jin akan dengan suka rela memberikan teknik terkuatnya itu Dua bulan pun berlalu begitu kewenceng Akhirnya Culan berangkat ke Gunung Longhu untuk mengikuti kontes Tapi Culan gak sendirian Puji ama asing juga ikut kesana untuk melihat pertandingannya Sekalian libuan gitu Begitu juga dengan De Ye Yan Dia juga ikut pergi kesana karena ternyata De Ye Yan juga daftar men Dengan alasan buat ngebantu Culan biar bisa jadi pemenangnya Singkat cerita Akhirnya Culan dan yang lain sampai di bandara men Disana Culan dibuat GR setelah ngeliat banyak kerumenan orang yang bersorak di depannya Culan mengira kalau mereka nungguin kehadirannya Padahal sebenarnya dia lagi nungguin kehadiran pria yang bernama Xing Dia adalah manusia asing dengan teknik Wuho dari daratan timur Dan salah satu peserta yang digadang-gadang akan memenangkan kontes bela diri ini Abis dari bandara Culan dan yang lain akhirnya sampai di Gunung Longhu Tempat kontes bela diri dilaksanakan Tapi begitu sampai sana Culan yang emang agak oon pun malah melakukan hal yang sangat memalukan Dimana pas mau masuk ke Gunung Longhu dan ditanyain soal tiket Bisa-bisanya lho dia malah mau ngelobi petugas tiket Biar bisa masuk gratis Begitu udah masuk ke Gunung Longhu Mereka pun dibuat kagum dengan keindahan dan keramaian tempat tersebut Meski Gunung Longhu ada di bulau terpencil Tapi kemudian Culan yang keplet pipis langsung pergi ke kamar mandi men Dan sesampainya disitu Akhirnya Wang Yee ketemu sama Culan yang selalu dia lihat di dalam kilasan waktu masa depan Untuk pertama kalinya Maka dari itu Wang Yee pun SKSD ke Culan dengan bertanya alasan Culan datang ke Gunung Longhu Tentu aja Culan ngejawab Selain diundang untuk mengikuti kontes Dia juga pengen menangin kontes biar bisa ngobrol langsung sama Master Agung Untuk menanyakan tentang rahasia kakeknya Ngedenger itu Wang Yee pun ngasih tau Kalo cuman pengen ngobrol sama Master Agung Culan gak perlu repot-repot menangin kontes Dan gak pake lama Kemudian Wang Yee pun ngebawa Culan untuk bertemu dengan Master Agung Uniknya Meskipun julukannya Master Agung Tapi penampilannya sangat nyentrik dan nyelaneh banget men Setelah bertemu Master Agung Culan pun ngobrol empat mata Untuk menanyakan rahasia yang selama ini ingin diketahui Yaitu Tentang siapakah sebenarnya kakeknya Bagaimana dia bisa kehilangan nyawa Dan apa sebenarnya teknik aliran energi yang diwariskan kepadanya Bukannya ngasih jawaban Ternyata Master Agung sendiri gak bisa ngejawab semua pertanyaan tersebut Bukan karena gak mau Tapi Master Agung bilang Kalo dia juga gak tau jawabannya Soalnya jawaban itu cuman bisa Culan dapatkan Kalo nanti dia memenangkan kontes tersebut Dan mendapatkan gelar tiansi Karena faktanya Teknik aliran energi itu sendirilah yang akan memberikan jawabannya kepada Culan Singkat cerita Kini akhirnya Culan dan semua manusia asing yang mengikuti kontes Pergi ke lokasi kontes men Tapi sebelum sampai disana Ternyata mereka semua harus menyeberangi seutas rantai yang terhubung antara gunung satu Dengan gunung lainnya Soalnya lokasi kontes itu emang ada di seberang rantai tersebut Sebenarnya sih mudah aja bagi semua manusia asing untuk menyeberanginya Pakai kekuatan mereka Tapi Culan yang emang rada oon dan gak bisa ngendaliin kekuatannya Dia malah merangka untuk bisa melewati rantai tersebut Sesampainya di lokasi Semua peserta yang akan mengikuti kontes bela diri pun langsung berkumpul dan memasuki arena Karena pertandingan segera dimulai Nah Maka dari itu Nema kenalin satu persatu kontestan yang akan bertanding biar gak bingung Disana ada Xing dan adiknya Kiao Dengan teknik Wuho Cheng Liang dengan teknik pisau terbangnya Hong Bin dengan syir api tersembunyi Ergu dengan aliran pelangi Si Kui yang bisa melahat energi lawan Sayan dan adiknya Kiantong dari Serikat Dunia Wang Ye dari Gunung Wudang Culan dan Diyan pemeran utama kita Dan gak lupa juga Ling Yu Saingan terberat Culan dan masih banyak manusia super lainnya Ngenalin satu persatu capek juga men Untuk memulai pertandingan Bapak pertama Peserta yang berjumlah 128 orang itu akan diundi satu persatu Agar bertarung sekaligus sebanyak empat orang dari klan yang berbeda Gak ada peraturan di kontes bela diri ini Hanya saja mereka gak diizinkan untuk menghabisi nyawa lawannya Dan siapapun dari keempat peserta tersebut yang masih bisa bertahan hingga akhir Maka dialah yang akan lolos ke babak selanjutnya Setelah semua peserta diundi Putaran pertama pun dimulai dengan pertarungan antara Diyan Ngelawan tiga orang sekawan dari sekte Tianjin Yang mana tiga orang ini berniat curang Karena melawan Diyan tiga lawan satu Padahal peraturannya adalah setiap orang harus dari sekte atau klan yang berbeda Tapi begitu Diyan memasuki arena Nyali mereka pun langsung ciut dan langsung nyerah Karena ternyata dulu mereka pernah diajar habis-habisan sama Diyan Gara-gara nyoba pakai kekuatan supernya buat ngambil keuntungan dari manusia biasa Dan tentu saja Diyan pun menang tanpa keringat setetes pun Kelar pertandingan Diyan Kemudian disambung dengan pertarungan tiga orang dari sekte yang berbeda Melawan Jeng Liang dengan teknik pisau terbangnya Meski mereka sebenarnya harus saling bertarung satu sama lain Nyatanya ketiga kontestan lainnya malah dibuat kerepotan Dan diajar habis-habisan sama Jeng Liang sambil menelpon mamanya Setelah dua pertandingan tersebut Meskipun lainnya yang juga masuk ke dalam babak selanjutnya adalah Wang Ye dari Gunung Wudang Sing dengan teknik diagramnya Dan pastinya ada Lingyu yang sangat diidolakan oleh semua orang Dengan teknik rafa atau teknik kilat hitamnya Oke abis ngeliat beberapa pertarungan dengan teknik epa dari semua peserta Akhirnya kini giliran culan yang akan bertanding Yang mana dia udah dinantikan oleh semua orang men Soalnya semua peserta dan para penonton yang hadir disana penasaran pengen ngeliat teknik legendaris yang dimiliki culan Yang mereka sebut sebagai aliran energi Lalu pas memasuki arena pertandingan Culan yang biasanya cupu Kini dia bergaya layaknya seorang master yang benar-benar kuat seperti yang diharapkan oleh semua orang Tapi faktanya cupu yang dipakai culan cuma buat gaya-gayaan Dan untuk nakut-nakutin para peserta yang menjadi lawannya Selain itu ternyata culan juga berniat memakai cara licik untuk bisa menang tanpa harus keluar keringat Yang mana culan nyoba nakut-nakutin mereka dengan samberan petir yang dia buat Ngeliat lawannya takut dengan sambaran petir buatannya Para penonton dan peserta lain pun jadi yakin kalau culan emang benar-benar sehatlah hebat Gara-gara itu tiga lawannya pun jadi kemetaran Dan lagi-lagi culan menggunakan cara licik untuk bisa menang dengan mudah Culan bilang kalau dia bakal gelut ngelawan mereka yang benar-benar kuat Yang akhirnya membuat tiga lawan culan pun berhasil diadu domba bertarung satu sama lain Sampai mereka benar-benar kelahan Oke hari pertama babak penyisian selesai nih ceritanya Para peserta termasuk culan pergi ke tempat informasi untuk melihat lawan mereka selanjutnya Disana culan juga gak sengaja ketemu sama Lingyu saingan antara beratnya Gara-gara Lingyu yang sangat sombong dan terlihat membencinya Culan pun bertanya kepada dua pendeta sahabat Lingyu Kenapa kok Lingyu ngebencit dia Dan karena dua pendeta itu gak mau ngasih tau Culan pun mulai menggunakan cara licik lagi untuk mendapatkan informasi Yaitu dengan menyokok mereka Akhirnya culan berhasil nyogok dua pendeta itu dengan sebotol birmen Lalu mereka pun ngasih tau alasan yang sebenarnya Kenapa Lingyu sangat membencin culan Yang mana Lingyu membencinya adalah karena Master Agung lebih perhatian kepada culan Ketimbang Lingyu sebagai muridnya langsung Gak cuman itu Alasan terbesar Lingyu sangat membencin culan adalah karena culan bisa menguasai teknik kutukan cahaya emas Dan juga Leiva Yang mana sebenarnya teknik Leiva cuma diwariskan kepada murid dari Istana Surgawi Di bawah bimbingan langsung Master Agung Tapi poin utamanya bukan disitu Yaitu karena teknik yang dikuasai culan adalah teknik Leiva yang murni dan original Sementara Lingyu hanya menguasai teknik Rafa Yaitu duplikat dari teknik Leiva Ngedengar itu Bukannya seneng karena memiliki teknik odisi Leiva Culan malah sedih men Bukan karena kasihan kepada Lingyu Tapi culan kasihan sama dirinya sendiri Soalnya sampai saat ini dia masih jomblo dan juga masih perjaga Sebab alasan culan bisa menguasai teknik Leiva adalah karena dia masih perjaga tongtong Yang mana berarti Lingyu yang terlihat sangat alim sebagai seorang pendeta Dia bahkan sudah tidak perjaga lagi Alias sudah pernah ngabisin sabun di kamar mandi Mengetahui betapa menyedihkan dirinya dan si Joninya Tiba-tiba Dian datang menghampirinya Secara kebetulan Dian bilang Kalau dia akan membuat culan senang di dalam hutan Namun begitu sampai dalam hutan Ternyata Dian bukan ingin melepaskan Joninya culan Tapi yang dimaksud Dian ingin membuat culan senang adalah Karena dia udah menyandera lawan culan selanjutnya Yang bernama si Tong Dian ngelakuin hal itu Untuk ngebantu culan Agar bisa memenangkan pertandingan selanjutnya Maka dari itu Dian sama culan langsung mengubur si Tong hidup-hidup men Soalnya si Tong adalah salah satu peserta Yang bisa menjadi ancaman bagi culan Karena teknik cimatnya yang sangat hebat Besoknya Babak penyisian kembali dibuka nih men Nah Kebetulan Pertandingan pertama dibuka dengan culan yang seharusnya ngelawan si Tong Tapi Karena culan dan Dian udah ngubur si Tong Ya tentu aja Dia pun gak hadir di pertandingan Dan membuat semua orang marah Karena dari hari pertama Culan curang mulu Pas break dari pertandingan Culan yang saat itu lagi jajan pop ice Tiba-tiba disamperin dua orang berjazz hitam Yang memintanya agar segera menghadap kepada para master Ngedenger itu Culan pun hanya bisa pergi menuruti perintah mereka Dan setibanya disana Tanpa bahasa bahasi Master Lu dan master Wang langsung bilang Kalau maksud mereka meminta culan untuk menghadapnya adalah Untuk memaksa culan agar segera menyerahkan teknik aliran energi kepada mereka Kalau enggak Pengen celaka Berdasarkan penuturan mereka yang masih belum diketahui kebenarannya Yang mana teknik terkuat aliran energi itu bisa menyebabkan bencana di dunia manusia asing Ngedenger itu Culan yang emang gak tahu apa-apa tentang teknik aliran energi itu pun tentu aja gak bisa memberikannya kepada mereka Soalnya culan emang gak pernah sama sekali diajarin teknik aliran energi sama kakeknya saat masih hidup Tapi karena master Lu gak percaya Dia pun meminta cucunya yang bernama Lu Gong Untuk menerawang jiwa culan Supaya bisa mengetahui kebenarannya Sampai pas mau diterawang Tiba-tiba Untungnya Dien datang di saat yang tepat setelah ngerasa curiga karena culan udah dicari tapi gak ada dimana-mana Akibat dari hal itu Dien juga bisa menghentikan tindakan di Jig Master Lu kepada culan Tapi pas mau pergi Culan malah menolak dan bilang kalau dia bersedia diterawang jiwanya men Hal itu dilakukan untuk sekedar membuktikan kepada para master Bahwa dia emang gak tahu apa-apa tentang teknik aliran energi Dan setelah diterawang Bener aja Ternyata culan emang gak tahu apa-apa tentang teknik terkuat milik kakeknya itu Setelah berhasil lepas dari para master Para pertandingan bapak penyisian pun kembali dimulai Kali ini Giliran Dien lah yang harus bertanding dan mengalahkan ergo si pengguna teknik pelangi Dimana teknik pelangi ini digunakan untuk mengukur warna jiwa lawan Dan menentukan cara untuk mengalahkannya Tapi setelah beberapa kali ergo menggunakan tekniknya Ternyata Dien tetep gak bisa dikalain Soalnya pas diterawang Ternyata Dien sama sekali gak punya warna pada jiwanya Alias kosong Syementara itu Culan yang mau ngeliat pertandingan Dien Tiba-tiba dapet chat dari orang yang gak dikenal Yang isinya Orang tersebut tahu semua rahasia tentang kematian kakeknya Meski kebenarannya masih diragukan Culan yang sangat ingin mengetahui siapa sebenarnya pembunuh kakeknya Dia pun pergi ke dalam hutan Untuk bertemu dengan orang tersebut Agar bisa mengetahui kebenarannya Atau api begitu sampai Ternyata orang yang mengirim chat tersebut adalah Lumpia Salah satu anggota Ken Suan King Mengetahui dirinya telah dijebak Culan pun memutuskan untuk tidak mendengarkan perkataan Lumpia tentang kakeknya Namun begitu Lumpia bilang kalau dia mau ngasih info yang sangat berharga langsung Dari jiwa dan pikiran kakeknya Culan pun akhirnya luluh dan mau menerima informasi itu Tapi Pas Lumpia mula memasukkan ingatan terakhir kakeknya Sesaat sebelum meninggoy Culan pun sangat terkejut Soalnya Di ingatan itu dia ngeliat kalau orang yang telah menghabisi nyawa kakeknya Adalah De Yeyen Orang yang selama ini ada di dekatnya Setelah menerima semua ingatan tersebut dan mulai berpikir jernih Culan pun menyangkal kalau De Yeyen adalah pembunuh kakeknya 12 tahun yang lalu Soalnya Seharusnya kala itu De Yeyen masih berusia sama dengannya Yaitu Usia 9 tahun Sementara yang ada di ingatan tersebut adalah De Yeyen yang sudah dewasa seperti saat ini Ngedengar itu Lumpia tetap keket dengan bilang kalau dia gak bohong Sebab ingatan itu emang berasal langsung dari kakeknya Yang berarti Mungkin aja emang De Yeyen lah pelaku yang menghabisi Ahong Setelah Culan mengetahui kalau De Yeyen amang yang lah yang menghabisi nyawa kakeknya Dia pun segera lari ke arena pertandingan buat nyariin De Yeyen men Namun ternyata De Yeyen udah gak ada disana Soalnya pertandingan ngelawan Ergo udah kelar Setelah mencari dan gak nemuin De Yeyen dimana-mana Culan langsung pergi menemui Kiang Yang saat itu juga memanggilnya karena pengen ngobrolin tentang klanan Swan King Tapi pas Kiang mau nanya tiba-tiba kejadian yang sangat tak terduga pun terjadi Gak diduga culan langsung menikem Kiang Tapi faktanya sosok culan yang menikem Kiang bukanlah culan yang asli Karena gak lama Ahong sama culan yang asli baru aja tiba di tempat Mengetahui kalau ada orang yang menyerupai dirinya Bahkan sampai mencelakai Kiang culan pun langsung mengejarnya Dan setelah tertangkap Ternyata orang yang menyerupai dirinya adalah anggota klan Swan King Yang dijuluki sebagai si racun lukisan Oke urusan sama klan Swan King udah kelar nih Tanpa merhatiin keadaan Kiang yang lagi dirawat Culan langsung mengonfirmasi ke De Yeyen Tentang kilasan ingatan yang dia peroleh dari lumpia tentang kakeknya Dan tanpa basa-basi lagi Culan bertanya Apakah benar De Yeyen lah orang yang telah merenggut nyawa kakeknya 12 tahun lalu Gak disangka men De Yeyen langsung ngejawab Heeh Kalau emang dialah yang telah ngambil nyawa kakek culan Kelar ngasih tau kebenaran tersebut Kiang meminta culan agar sedikit kalam dan mendengarkan ceritanya Soalnya ada alasan kuat kenapa De Yeyen harus menghabisi kakeknya Yaitu semua berawal saat Kiang pertama kali menemukan De Yeyen puluhan tahun lalu Yang mana nama De Yeyen dulu adalah Awu Hingga saat ini cerita tersebut tersimpan sangat rapi Dan gak ada yang mengetahuinya sama sekali Termasuk anaknya Asyong dan Puji Jadi gini biar makin jelas Kita flashback bentar ke puluhan tahun yang lalu Saat De Yeyen pertama kali ditemukan Saat itu De Yeyen lagi berjalan sendirian di tengah hutan dengan pakaian mewahnya Sampai kemudian Dia ketemu sama dua orang petani setempat Dan ngeliat De Yeyen yang kayak linglung dan tak berdaya Mereka malah menjadikan hal itu kesempatan Dan hampir memperkaosnya Disinilah untuk pertama kalinya Kiang kecil dan keluarganya berjumpa dengan De Yeyen Setelah menyelamatkan De Yeyen Ayah dan ibu Kiang pun memutuskan untuk membawa De Yeyen ke rumah dan tinggal bersama Seiring berjalannya waktu Setiap hari ayah dan ibu Kiang pergi ke kota Untuk mencari tahu siapa keluarga De Yeyen sebenarnya Dan dari mana asalnya Tapi setelah mencari selama berbulan-bulan Ternyata gak ada satu penkabar tentang keluarga De Yeyen yang sedang kehilangan Ataupun mencarinya Parahnya lagi Pencarian pun jadi semakin sulit Karena saat itu De Yeyen kayak orang linglung Dan bahkan gak bisa ngebaca ataupun bicara sama sekali Karena itu Meskipun keluarga Kiang sendiri saat itu dalam keadaan ekonomi sulit Mau gak mau Mereka pun merawatnya Sambil terus mencari keluarga De Yeyen Beberapa tahun pun telah berlalu semenjak kejadian itu Hingga saat ini Orang tua Kiang belum berhasil mencari keluarga De Yeyen Dan gak bisa mendapatkan petunjuk sedikit pun Karena harapan udah sangat tipis Orang tua Kiang pun terus merawatnya hingga bertahun-tahun lamanya Dan juga mengajari De Yeyen agar bisa menulis dan membaca Secara mengejutkan Secara mengejutkan saat itu De Yeyen tiba-tiba menuliskan sebuah nama di pasir Yang katanya nama itu selalu ada di dalam benaknya Ternyata eh ternyata Nama yang ditulis itu adalah nama yang diberikan oleh keluarganya dulu Yaitu Feng Yeyen Mengetahui De Yeyen yang ternyata bisa menulis Berbicara Dan bahkan mengingat namanya Orang tua Kiang pun memintanya untuk mengingat-ingat kembali Apa yang sebenarnya terjadi Dan dari mana asalnya Tapi pas De Yeyen nyoba buat mengingat-ingat masa lalunya Tiba-tiba kepalanya pun terasa amat pusing Sampai-sampai membuatnya pingsan men Ngeliat De Yeyen pingsan Kiang pun langsung memanggil Tabib buat nyembuhin dia Tapi ternyata De Yeyen malah udah sehat walafiat dan bahkan sedang meditasi Ngeliat hal itu Tentu aja semua orang bingung dong Tapi kemudian Sang Tabib bilang Kalau De Yeyen adalah manusia asing yang saat ini sedang melatih energinya Sang Tabib mengetahui hal itu Karena dia dulu juga pernah mempunyai guru manusia asing Dan pernah meminta untuk Mengetahui kalau De Yeyen bukanlah manusia biasa Kayak Afgan Kiang pun diam-diam minta ajarin De Yeyen buat ngelatih energi Karena faktanya Kiang sendiri emang punya bakat sebagai manusia asing Di antara semua keluarganya Maka dari itu akhirnya Kiang pun memutuskan untuk berlatih membangkitkan energinya bareng De Yeyen Sampai umur 13 tahun men Singkat cerita Usia Kiang udah 13 tahun nih men Tapi masalahnya Para tetangga Kiang mulai curiga ke De Yeyen Soalnya fisik dan wajahnya yang gak menua sama sekali Dan karena orang tua Kiang gak tau apa yang terjadi sama De Yeyen Mereka pun gak bisa ngejawab tentang keajaiban tersebut Tapi gara-gara selama ini De Yeyen tinggal sama mereka dengan status yang gak jelas Akhirnya orang tua Kiang pun mengangkat De Yeyen menjadi anaknya Agar para tetangga yang lainnya gak julid lagi Maka dari itu akhirnya De Yeyen pun mempunyai keluarga dan hidup dengan bahagia Tapi baru aja punya keluarga Suatu hari kejadian yang sangat mengerikan pun harus terjadi kepada keluarga Kiang men Yang mana di hari itu ada beberapa begundal yang mengacak-acak kampung Dan naasnya sang ayah harus kehilangan nyawa di tangan para begundal itu Atas meninggalnya ayah angkat De Yeyen Ibu angkatnya pun jadi sangat murka Oleh sebab itu Kemudian ibu angkat De Yeyen tanpa sengaja memintanya Untuk membalaskan dendam atas kematian suaminya Dengan cara ngehabisin semua begundal tersebut Tapi beberapa hari setelah kejadian itu Ibu Kiang ngebawa De Yeyen ke sebuah gubuk yang ada di dalam hutan men Ibu Kiang ngelakuin hal itu Untuk nyebunyiin De Yeyen Soalnya beliau khawatir orang-orang bakal ngeburu De Yeyen Setelah mengetahui kalau punya kekuatan super Ibu Kiang juga berjanji akan selalu datang mengunjunginya Sembari terus mencari keberadaan keluarganya Namun sebenarnya Semua perkataan ibu Kiang itu Hanyalah kebohongan belaka men Karena faktanya Ibu Kiang pengen ninggalin De Yeyen di hutan sendirian Atas keparanoitannya sendiri Takut suatu hari nanti De Yeyen bakal ngamuk dan malah mencelakakan mereka Berpuluh-puluh tahun pun berlalu Kiang yang udah dewasa pun kembali ke dalam hutan Untuk nyariin De Yeyen Tapi setelah bolak-balik ke dalam hutan Kiang gak bisa nemuin De Yeyen sama sekali men Meskipun begitu Kiang gak pernah nyerah Dan terus mencari De Yeyen selama bertahun-tahun Hingga suatu hari Akhirnya Kiang bekerja di perusahaan paket ekspres Dan tentu aja Kiang menggunakan kesempatan itu Untuk mencari De Yeyen lebih jauh lagi Karena menurut Kiang Dengan menjadi kurir Maka dia akan menjelajahi banyak tempat Dan bisa terus melanjutkan pencariannya Dengan bermodalkan foto usang keluarga mereka Kiang pun terus mencari De Yeyen ke berbagai tempat men Sampai suatu ketika Pas Kiang sedang di kawasan Asia Tenggara Untuk liburan ke rumah pamannya Pencarian yang begitu lamapun Akhirnya membuahkan hasil men Yang mana Pas lagi enak-enaknya makan malam bareng sang paman Lah kok Kiang tanpa sangat jangan melihat De Yeyen lagi nyuri makanan tuh Meskipun begitu Kiang gak mau buru-buru Dan mengikutinya buat memastikan Apa dia bener-bener De Yeyen atau bukan Dan ternyata 100% bener men Dan ternyata De Yeyen saat itu udah jadi gembel Setelah memastikan itu adalah De Yeyen Kiang pun memutuskan untuk menjemput De Yeyen di kawasan itu beberapa hari kemudian Tapi sayangnya Dia gak menemukan keberadaan De Yeyen Maka dari itu Kiang pun mencari info dari beberapa warga Yang mana Ternyata De Yeyen sedang ditahan oleh sekelompok orang Yang berniat ngejual sebagai wanita hiburan di suatu tempat Karena gak mau kehilangan De Yeyen sekali lagi Kiang pun meminta bantuan pamannya Untuk berpura-pura menjadi pria hidung belang yang akan membeli De Yeyen Dan akhirnya Usaha Kiang membuahkan hasil Karena De Yeyen bisa dibawa kembali men Oke Balik lagi ke masa kini Setelah ngedengar cerita tentang De Yeyen Julan pun kembali bertanya tentang apa hubungannya cerita masa lalu De Yeyen Dengan pembunuhan kakeknya Atas dasar itulah Kiang pun ngasih tau Kalau De Yeyen adalah wanita polos yang gak mungkin tega Menghabisi nyawa orang tanpa alasan Nah kita balik lagi ke masa peperangan Jiangxi untuk mengetahui kebenarannya Pada tahun itu De Yeyen udah join perusahaan paket express men Kiang yang ngedenger kabar ada peperangan para veteran manusia asing Dia pun langsung ngajak De Yeyen karena untuk memastikan Begitu sampai di lokasi Ternyata semua veteran dari berbagai klan beladiri yang berjumlah belasan orang Udah meninggoy men Ngeliat itu Kiang penasaran dong Apa sih sebenernya yang terjadi Makanya Kiang pun masuk lebih dalam ke hutan untuk mencari tau Dan disinilah akhirnya mereka mengetahui Kalau semua ahli beladiri yang meninggoy tadi Ternyata sedang mengejar kakek culan yang hingga saat ini masih bertahan Kiang pun jadi penasaran Kenapa kakek culan bisa diburu Dan kenapa peperangan ini bisa terjadi Faktanya Kakek culan diburu karena semua ahli beladiri yang ada di dunia Mengincar dan menginginkan kekuatannya Yaitu teknik aliran energi Soalnya teknik tersebut adalah teknik beladiri terkuat dan terdahsyat yang pernah ada Gak cuman itu Yang mengejutkan lagi adalah Ternyata kakek culan sangat mengenali deyayin Saat dia ngeliat deyayin di hadapannya Mengetahui hal itu Deyayin pun mengintah kakek culan agar memberitahukan siapa keluarganya Dan dari mana asalnya Namun sayangnya Dia gak mendapatkan jawaban yang pasti Tapi kakek culan ngasih sebuah clue man Kalau Diyan ingin mengetahui kebenaran tentang masa lalunya Maka dia harus selalu berada di dekat cucunya Yaitu Culan Karena Culan adalah kunci untuk mengetahui semua kebenarannya Dan jika Diyan terus berada di dekat Culan Maka Diyan lambat laun pasti akan mengetahui jawabannya Akhirnya mereka pun keluar dari dalam hutan Dan membawa Ahong pulang agar bertemu dengan Culan untuk yang terakhir kalinya Sayangnya pas di tengah jalan Ahong udah gak sanggup lagi menahan racun yang ada di dalam tubuhnya Oleh sebab itu Ahong meminta Diyan untuk segera menghabisi nyawanya Karena dengan meninggoy di tangan Diyan Menurutnya hal itu pantas untuk menembus kesalahannya di masa lalu Entah rahasia apa yang sebenarnya disimpan Ahong Yang pasti Ahong meminta Diyan untuk terus menjaga Culan setelah dia tiada Namun sebelum dihabisi Ahong menitipkan kekuatannya ke Diyan Agar diberikan ke Culan pas dia sudah layak nanti Hingga akhirnya Ahong pun kehilangan nyawa di tangan Diyan Mengetahui kebenaran itu Culan pun akhirnya tahu Kalau ternyata selama ini Diyan telah menjaganya semenjak kakeknya tiada Setelah mengetahui semuanya Kini giliran Kiang yang meminta tolong ke Culan Agar membantu Diyan supaya bisa mengingat masa lalunya Dan mengetahui dimana keluarganya Dan setelah Laga memberitahukan semua kebenaran tersebut Akhirnya Kiang pun tutup usia men Beberapa hari kemudian Culan dipanggil para master untuk menghadap Soalnya ada sesuatu yang pengen diobrolin gitu Ternyata hari itu master Agung Master Jin Song Dan master Lu Jin Pengen ngasih tahu Culan tentang rahasia Kenapa kakeknya memutuskan untuk bersembunyi di dunia luar Dan memakai nama samaran Faktanya Dulu kakek Culan juga salah satu master yang sangat dihormati di Gunung Longhu Sebagai klan Tianshi Namun suatu hari Ternyata kakek Culan telah berkhianat dari klan Tianshi Dan masuk ke dalam klan Nuswan King Yang selama ini diketahui dipimpin oleh sesosok iblis Entah apa alasannya Ternyata saat itu gak cuman kakek Culan aja yang berkhianat di dunia manusia Superman Yang mana sebenarnya ada 36 ahli bela diri dari berbagai klan Masuk ke dalam klan Tianshi Dan membuat sumpah janji saudara Oleh sebab itu Ke 36 orang ini dijuliki sebagai 36 pencuri Setelah mengetahui kalau banyak sekali ahli bela diri yang kini bergabung dengan iblis Semua klan manusia asing pun mulai memburu 36 pencuri untuk dibinasakan Tak terkecuali kakek Culan Namun saat klan Tianshi mengutus dua orang dari Gunung Longhu untuk mencari Ahong Yang mana salah satu utusan tersebut adalah Master Jinsong Ternyata mereka gak berhasil nemuin dia Dan apesnya Pas di perjalanan Master Jinsong malah ditangkap oleh ahli bela diri dari klan lain Karena mengira kalau mereka telah menyembunyikan kakek Culan Akibat dari misi tersebut Master Jinsong harus mengalami nasib yang sangat mengenaskan Dimana tangan dan kakinya harus dikorbankan Hingga membuatnya gak bisa lagi menggunakan teknik bela diri apapun men Setelah mengetahui semua rahasia kakeknya dan juga sedikit tentang D.I.I.N Pertandingan babak 16 besar untuk merebut gelar Master Tianshi pun kembali di gelar Dan ternyata partai pembuka pada babak ini adalah Culan yang akan menghadapi seorang ahli bela diri dengan teknik racun yang bernama Wen Long Faktanya pertarungan kali ini bukan sekedar merebutkan gelar Master Tianshi Melainkan misi balis dendam untuk Wen Long Karena dulu kakek Culan menghabisi pamannya di pertempuran Jiangxi Maka dari itu nyawa Culan bisa hilang dalam pertarungan ini Namun Culan yang sejak awal selalu bermain curang Kini akhirnya memperlihatkan teknik Levi yang sangat overpowered di hadapan semua orang Setelah kemenangan tersebut Malamnya semua kontestan pun berkumpul untuk piknik dan pesta kecil-kecilan Asal telah mengetahui kalau Culan bukanlah pria cubu seperti yang selama ini mereka pikirkan Akhirnya mereka pun gak lagi ngebenci Culan dan malah saling bersahabat men Namun gebleknya pas Culan udah mabuk Semua orang pun ngompor-ngomporin agar Culan nunjukin segel ke perjagaannya Dan karena emang Culan udah kolong oplosan Tanpa rasa malu Culan pun langsung memperlihatkan segel tersebut beserta manuk cucarowonya men Besoknya karena malu telah memperlihatkan manuk cucarowonya Culan pun datang melihat pertandingan Dian dengan menggunakan masker men Hari itu Dian harus bertanding lawan kiau-kiau pengguna teknik angin yang terkenal hebat Dan bener aja sejak pertandingan dimulai Ternyata kiau-kiau bisa membuat Dian harus jatuh bangun melawannya Dan karena Dian gak pengen lari terus dari serangan Dia pun nyoba nyerang balik dengan teknik yang pernah diajarkan oleh Puji Tapi ternyata teknik itu cuma bisa ngelempar kaleng men Karena gak bisa ngalahin kiau-kiau Sambil bertahan Dian pun nyoba buat nyari kelemahannya Sampai gak lama akhirnya Dian punya solusi Yaitu harus melawan kiau-kiau dari jarak dekat Dan bener aja men Pas dipraktekin akhirnya Dian berhasil ngeblokir serangannya Walau naasnya serangan yang diplokir itu malah ngebuat jiwa kiau-kiau harus keluar dari tubuhnya Ngeliat serpian jiwa kiau-kiau keluar dari tubuhnya Dian pun ngedot jiwa-jiwa itu biar gak menghilang dari arena Gak cuman itu Sing sama Wang Ye juga turun ke arena Untuk membantu Dian agar jiwa kiau-kiau bisa kembali ke tubuhnya Dengan menggunakan teknik dinding formasi Sing mencoba untuk nahan Dian biar gak keluar dari arena Sementara Wang Ye menggunakan tekniknya Untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang disedot oleh Dian Dan mengembalikannya ke kiau-kiau Setelah berhasil menyelamatin kiau-kiau Kini Wang Ye sama Sing lah yang harus berhadapan Dan kebetulan mereka juga udah berada di arena Dengan sedikit ngeremein Wang Ye Sing yang dasarnya pengguna teknik sihir Langsung menyerang Wang Ye dengan sangat brutal Hingga membuat Wang Ye sangat kerepotan Ngeliat kekuatan Sing Akhirnya Wang Ye mulai serius melawan Sing Dengan menggunakan teknik yang sama Yaitu teknik simen Yang dari tadi dipake Sing Ngeliat itu Sing pun kaget Karena gak nyangka Wang Ye juga nguasain Jurus 8 diagram miliknya Oleh sebab itu Dia pun jadi kewalahan Karena ternyata Wang Ye jauh lebih kuat darinya men Dan bahkan Surangan Sing sampai gak bisa nyentuh Wang Ye Hingga akhirnya Wang Ye pun berhasil masuk ke babak selanjutnya Ngeliat betapa kuatnya Wang Ye Cuan jadi ketakutan Soalnya besok dia harus berhadapan dengannya Sebab dia ngerasa gak bakal bisa menang Lawan Wang Ye satu lawan satu Kemudian Dengan inisiatifnya sendiri Ian pun langsung melaksanakan tugasnya Untuk mengubur Wang Ye Seperti yang dia lakukan ke Sintong tempoh hari Setelah berhasil menangkap Wang Ye Dian pun langsung menyiapkan lubang untuknya Biar urusan cepat kelar dan culan bisa menang Bahkan Dian udah punya ide Biar Wang Ye gak bisa kabur dari dalam lubang Pakai kekuatannya Yaitu Dengan menambahkan air Tapi Begitu Dian lagi fokus dengan lubangnya Wang Ye pun mencoba kabur dengan menggunakan teknik si mennya ke Dian men Namun faktanya Semua teknik yang digunakan ke Dian Gak mempan sama sekali Besoknya di arena Culan pun anteng ayum karena Dian telah melaksanakan tugasnya Lalu pas Culan mau dinyatakan sebagai pemenang Tiba-tiba Dari arah gerbang Wang Ye berlari masuk ke dalam arena Sambil masih dikejar-kejar sama Dian Setelah gagal berbuat curang Wang Ye yang saat itu sangat kelaparan Karena dikejar-kejar Dian dari malam sampai pagi Akhirnya meminta izin wasit untuk membiarkannya makan sebentar Namun karena wasit gak ngijinin Wang Ye pun meminta Master Agung untuk merubah pertandingan mereka Dari bertarung menjadi lomba makan aja Soalnya Wang Ye emang udah gak kuat lagi Kalau disuruh bertarung dengan perut kosong Ternyata Bukan tanpa alasan Wang Ye meminta pertandingannya diubah menjadi lomba makan men Sebab Wang Ye sengaja gak pengen bertanding ngelawan Culan Soalnya Dia cuma pengen ngobrol empat mata Untuk memberi peringatan Seperti yang kita lihat di awal-awal episode Wang Ye pernah ngeliat Culan berada di dalam kereta api Dan menghabisi semua orang yang ada di sana Dan di saat itu Culan yang kelihatan sangat putus asa Meminta Wang Ye untuk memberi tahu Culan yang saat ini Agar gak mencari-cari kebenaran tentang kakeknya Dan Dian lebih jauh lagi Karena kalau enggak Maka masa depan gak akan bisa dirubah Dan pembantaian itu pasti akan tetap terjadi Ngedengar itu Ternyata Culan tetap kakek pengen nyari tahu Lebih dalam tentang kakeknya Dan juga tentang Dian Karena menurutnya Masa depan bisa diubah kapan saja Tergantung bagaimana cara menjalannya Soalnya Culan gak mungkin dan gak mau Ngebiarin Dian gak mengetahui asal-usulnya Dan kebenaran tentangnya Sebab Culan bakal ngerasa sangat bersalah ke Dian Karena Culan udah dijaga sejak kecil Setelah kakeknya tiada Dan setelah ngedengar itu Akhirnya Wang Ye pun mengalah Dan gak bisa memaksakan diri Untuk ngebujuk Culan Keesokan harinya Karena cuma tinggal 4 orang yang tersisa di semifinal Akhirnya Dian ama Culan saling berhadapan untuk bertarung Dan memperabutkan satu tiket ke babak final Ngeliat itu Semua penonton dan para master agung pun Gak sabar pengen ngeliat pertarungan seperti apa Yang akan disajikan di Yian sama Culan men Tapi eh tapi Pas bel dibunyikan Ternyata pertarungan mereka malah ngebuat semua orang kesel tuh Ternyata pertarungan mereka kurang juga Sek Quèien se rippedarnyaあ Dan karena Culan udah menang meski dengan cara curang Kini akhirnya pertandingan paling epic dan paling ditunggu-tunggu semua orang pun akan segera dimulai Yaitu pertarungan final antara Culan melawan Lingyu Untuk membuktikan siapa di antara mereka yang pantas menyandang gelar Master Surgawi Sampai kemudian Oke, sebelum masuk ke pertandingan Kita lihat dulu kejadian satu hari sebelum Culan melawan Lingyu, men Saat itu, dia sama Deiyan lagi ngeliatin teknik roh yang belum dia kuasai di atas bukit Ternyata, efek samping setelah Culan berhasil menguasai teknik roh tersebut Dia bisa kembali bertemu dengan kakeknya yang sudah lama tiada Mengetahui kalau cucunya udah dewasa dan lagi ikut kompetisi di Gunung Longhu Sang kakek pun ngasih semangat Biar Culan bisa menang dan menjadi Master Tianshi selanjutnya Karena teringat besan kakeknya Culan pun menguatkan niatnya untuk bisa mengalahkan Lingyu dan merebut gelar Master Tianshi Serangan pertama mereka pun dibuka dengan teknik kutukan cahaya emas dari mereka berdua Tapi setelah mengeluarkan teknik pertama mereka Ternyata Culan masih belum bisa menyentuh Lingyu, men Karena gagal ngalahin Lingyu bagai teknik cahaya emas, mereka berdua pun memutuskan untuk menggunakan teknik petir Leiva dan Rafa yang sangat overpower Bahkan saking kuatnya, sampai-sampai seisi arena hampir aja hancur karena efeknya Namun tanpa mempedulikan efek samping dari betapa kuatnya jurus mereka, Culan sama Lingyu pun bertarung habis-habisan, men Tapi karena emang teknik yang dimiliki Culan adalah teknik orisinil dari jurus petir, akhirnya Culan pun bisa mendaratkan satu serangan ke Lingyu Setelah terkena serangan telak dari Culan, ternyata Lingyu yang masih sanggup berdiri dan langsung mengeluarkan jurus yang sangat aneh men Yang mana, Lingyu terlihat mengeluarkan lumpur hitam yang sangat menjijikan dari sekujur tubuh Faktanya, lumpur hitam yang keluar dari tubuhnya adalah perwujudan asli dari teknik Rafa atau teknik petir kawi yang Lingyu kuasai Seperti yang dijelaskan di episode sebelumnya, yang mana Lingyu hanya bisa menguasai teknik petir kawi gara-gara dia udah gak berjaga lagi Dan lumpur hitam ini adalah simbol dari ketidaksuciannya Culan yang kerepotan dengan lumpur hitam Lingyu, tiba-tiba didatangi sosok kakeknya untuk memberikan sedikit wejangan gitu Yang mana, wejangan itu adalah cara bagaimana mengendalikan kekuatan asli teknik Leiva agar bisa mengalahkan teknik Rafa Faktanya, sejak kecil Culan sudah diajarkan semua yang perlu dia ketahui tentang teknik-teknik tersebut Setelah kehadiran kakeknya itu, akhirnya Culan bisa mengatasi teknik Rafa milik Lingyu Gak berhenti disitu Setelah sama-sama tumbang terkena teknik masing-masing Culan pun kembali memusatkan kekuatannya untuk serangan terakhirnya Yang mana, serangan terakhir ini adalah teknik yang dia kembangkan sendiri pas latihan bareng dia Yeyen Diketahui, teknik Culan itu disebut dengan teknik cacing panjang putih Namun setelah mengeluarkan teknik terakhirnya Ternyata, Lingyu masih bisa menghindarinya meski agak kerepotan men Setelah bertahan dan berusaha menghindari jurus tersebut Akhirnya, Lingyu menyadari kalau jurus cacing putih milik Culan bisa dimanfaatkan untuk berbalik menyerangnya Tapi setelah dicoba, ternyata Lingyu salah prediksi Karena ternyata, cacing putih itu bukan sekedar dikendalikan Culan Tapi bergerak sendiri mengincar targetnya Meskipun sudah tertatih-tatih, ternyata Lingyu masih bisa bangkit dan membalas Culan men Culan yang sudah siap menerima serangan Lingyu pun bersiap-siap di posisinya Tapi, gara-gara yang ngeluarin jurus cacing putih tadi Culan jadi tidak punya kekuatan lagi untuk bisa menggunakan lifa Maka dari itu, akhirnya Culan pun cuma bisa pasrah dan ngerelain gelar tiansi ke Lingyu Tapi tidak diduga, ternyata Ternyata, oh ternyata Culan masih berdiri tegak Dan malah Lingyu lah yang harus terkapar di tanah men Entah apa yang terjadi Tapi Lingyu beranggapan kalau dia tiba-tiba lemas Dan terjatuh gara-gara efek makai jurus Rafa secara berlebihan Dengan terkaparnya Lingyu di arena pertandingan Maka Culan pun dinobatkan sebagai pemenangnya Setelah kalah dari Culan dan gak berhasil ngerebut gelar Master Tianxi Lingyu pun meminta maaf ke Master Agung Karena telah mengecewakannya Tapi bukannya marah Master Agung malah terlihat senang Lalu ngasih tahu alasan kenapa Lingyu bisa kalah Faktanya, Lingyu kalah dan tumbang di saat terakhir Bukan karena terlalu berlebihan dalam menggunakan teknik Rafa Tapi, karena Master Agung sendiri yang merencanakan hal tersebut Dengan menuangkan sejenis racun ke makanan Lingyu Agar Lingyu terkapar dan tak berdaya setelah menggunakan teknik Rafa Tapi anehnya, ternyata Lingyu gak marah sama sekali Sudah dicurangi oleh Master Agung Dan malah membalas dengan senyuman, men Oke, kontes udah kelar nih ceritanya Akhirnya, Culan pun dinobatkan sebagai pemenang Dan harus menerima gelar Master Tianxi Serta hadiah dari Master Lu Jin Yaitu, teknik jimat langit Salah satu dari delapan teknik ajaib Yang pernah diciptakan di kalangan manusia super Tapi, karena Culan bukan tipe orang yang suka ngoleksi kekuatan Dia pun gak mau menerima teknik tersebut Dan malah ngasih ke Lingyu Meskipun awalnya Lingyu menolak Tapi akhirnya, dia mau menerima teknik jimat langit dari Master Lu itu, men Malamnya, sesuai janji Master Agung pun ngebawa Culan ke ruangan khusus Untuk menerima gelar Master Tianxi Yang keseratus Beserta semua teknik dengan kekuatan yang akan dimiliki Culan Baru aja mau dinobatin jadi Master Tianxi Tiba-tiba dari bawah kaki Gunung Longhu Banyak orang dateng untuk menyerang istana surgawi Ternyata, orang-orang tersebut adalah kelompok Swan King Yang berniat ngehancurin Gunung Longhu, men Karena terlalu brutal dan terlalu banyak anggota klan Swan King yang menyerang Semua pendeta dan juga manusia super yang masih ada di Gunung Longhu pun Akhirnya nyoba buat ngelawan dan ngehentiin para Swan King Termasuk Lingyu, Master Lu Jin, dan juga De Ye Yan, men Soalnya, saat ini Master Agung sedang melakukan ritual penyerahan gelar Master Tianxi Ke Culan, dan gak bisa ngebantu mereka sama sekali Namun sayangnya, Master Lu Jin dan Lingyu dibuat kerepotan saat menghadapi anggota Swan King yang disebut dengan Empat Benjana Yang mana, diantara mereka ada Kia He sebagai anggotanya Bahkan, saking sulitnya, emosi Master Lu Jin sampai meledak-ledak dan meminta Lingyu untuk segera pergi kalau gak pengen meninggoy terkena serangannya Sementara itu, Master Agung masih berusaha untuk mewariskan gelar kepada Culan Karena sampai saat ini tak kuncung berhasil, padahal udah dicoba sampai tiga kali, men Heran dengan apa yang terjadi, Master Agung pun bertanya ke Culan tentang kesiapannya dalam menerima gelar tersebut Setelah proses yang begitu panjang dan melelahkan, ternyata Culan sendiri gak pengen menerima gelar Master Tianxi Dan menolak semua kekuatan yang akan diwariskan kepadanya Bukan tanpa alasan, Culan menolak hal tersebut karena tahu setelah Master Agung mewariskan gelar tersebut Maka Master Agung akan meninggal Karena gagal mengawarin gelarnya ke Culan, dengan emosi yang meledak-ledak Master Agung pun mengelampiasin emosinya dengan ikut ngebasmi para Swan King Yang saat itu hampir ngancurin Gunung Longhu Dan bener aja, ternyata kekuatan Master Agung sangatlah hebat Bahkan bisa ngejatuhin puluhan orang hanya dengan kibasan tangannya, men Di tempat lain, Lingyu yang dibawa oleh Susan untuk berduel malah kelihatan ragu-ragu pas mau ngajar Susan, men Dan bukannya duel, mereka malah hampir beradu congkor karena Lingyu gak bisa nyakitin Susan Karena faktanya, dulu mereka pernah ngejalin sebuah hubungan yang sangat intim Yang mana penyebab Lingyu gak bisa menguasai teknik Leiva adalah karena keperjagaannya yang diambil oleh Susan Abis ngurus Lingyu sama Susan, Master Agung pun pergi ke tempat Master Lu Jin yang saat itu sedang mengamuk Karena ulah empat bencana dari Swan King Tapi bukannya ngebasmi empat bencana, Master Agung malah nyuruh mereka untuk segera pergi dari sana Kalau gak pengen meninggoy Sebab dia bakal ngeluarin semua kekuatannya buat ngehentiin amokan Master Lu Jin Mengetahui kekuatan Master Agung yang begitu dasyat Empat bencana pun lari terpirit-pirit karena takut terkena jurusnya Dan setelah berhasil mengatasi Master Lu Jin Para Susan King pun berhasil dibukul mundur Dan akhirnya Gunung Longhu masih bisa diselamatkan Masya Allah gak berhenti disitu aja men Kabar mengejutkan kembali datang dari kediaman Master Jin Song Dan ternyata pas mereka semua lagi pernah ngelawan para Susan King tadi Ada seseorang yang menyusup ke rumah Master Jin Song Dan berhasil menghabisin dia Ngeliat itu, para pendeta Gunung Longhu pun sangat terpukul Dan gak bisa lagi menyembunyikan perasaannya Tak ingin melewatkan kesempatan Agung pun langsung meminta salah satu karyawan paket ekspresnya Untuk melihat dan mencari tahu Siapa pelaku yang telah menghabisi Master Jin Song Dengan kekuatan yang dimiliki karyawan Asyong Akhirnya mereka pun menemukan siapa pelakunya Gak disangka Ternyata pelakunya adalah salah satu pendeta Yang selama ini merawat Master Jin Song sendiri men Saat ini Mereka baru tahu Kalau ternyata selama ini dia adalah penyusup Dan wakil ketua dari Clan Suan King Yang bernama Gong King Ternyata Gong King telah menyusup ke dalam Gunung Longhu selama 3 tahun Untuk mencari tahu sebuah informasi Yang mana dia berpura-pura jadi pendeta disana Untuk mendapatkan informasi tentang peperangan Jin Xing Dan juga teknik aliran energi milik kakek Chulan Dan yang gak disangka Gong King telah mengetahui sebuah rahasia Yang bahkan semua orang termasuk Master Agong belum mengetahuinya Yaitu Sebenarnya dulu Master Jin Song pernah ketemu sama Ahong Kakek Chulan Pas turun gunung mencarinya Bahkan Master Jin Song sendiri sempat diberitahu Alasar Ahong masuk ke Clan Suan King Dan juga rahasia teknik aliran energi Yang katanya dibuat Demi kebaikan dunia manusia asing Namun Menurut Ahong sendiri Pilihannya itu akan sulit dimengerti oleh Clan Tian Si Dan mungkin akan membahayakan Master Jin Song Maka dari itu Dia pun meminta Master Jin Song untuk menyimpan rahasia itu rapat-rapat Sampai akhir hayatnya Setelah kepergian Master Jin Song Para sesepu pun melakukan rapat dadakan Karena ada masalah yang jauh lebih besar Dan juga lebih berbahaya ketimbang serangan Suan King Akibat kematian Master Jin Song tersebut Master Agong pun memutuskan turun gunung Untuk membalas dendam atas kematian sahabatnya itu Tentu aja Tindakan Master Agong untuk membalas dendam tersebut Akan membuat dunia manusia asing kacau Sebab kekuatannya yang sangat overpower disalahgunakan Namun Para sesepu cuma bisa berusaha ngentiin Master Agong dengan segera Sayangnya Tindakan mereka kurang cepat Karena Master Agong sudah mulai ngebantai anggota Clan Suan King Satu persatu Untuk mencari Gong King Orang yang telah merenggut nyawa Master Jin Song Abis ngebantai semua anggota Clan Suan King Master Agong malah ketemu Lingyu Padahal seharusnya dia ngejaga gunung Longbu Ternyata Tujuan Lingyu turun gunung adalah untuk meminta tolong kepadanya Supaya gak ngehabisin Susan men Ngedengar permintaan yang sangat sulit itu Master Agong pun jadi sedikit bimbang Tapi setelah dipertimbangkan Master Agong pun akhirnya setuju gak ngehabisin Susan Sebab Lingyu sangat mencintainya Tapi sebagai konsekuensinya Lingyu harus keluar dari gunung Longbu Dan statusnya sebagai murid Master Agong pun Akan dihapuskan Meski begitu Master Agong gak ngebunci Lingyu sama sekali men Jika hari pun berlalu Dia pun pergi ke sebuah padang rumput Untuk menunggu Gong King yang telah mengambil nyawa sahabatnya Master Jin Song Tapi sebelum itu Ternyata disana udah ada para sesepuh Yang berniat ngehentiin tindakan brutal Master Agong Tapi karena para sesepuh gak berani Dan gak sanggup ngelawan kekuatan Master Agong Akhirnya Master Lu Jin harus turun tangan Karena cuma dia yang berani berhadapan langsung dengannya Bener aja men Kekuatan Master Agong emang gak sebanding Atau sembilan sesepuh lainnya Atas kekalahan Master Lu Jin Kini gak ada lagi yang bisa ngehentiin Master Agong Kemudian Dia pun langsung berhadapan sama Gong King Orang yang telah merenggut nyawa sahabatnya Meski nyawa Gong King udah bener-bener ada di tangan Master Agong Tapi Gong King masih tetep tenang Dan malah meminta satu atau dua pertanyaannya Dijawab oleh Master Agong Sebelum dia meninggoy Ternyata Gong King juga mengetahui alasan kenapa Master Agong sangat ingin menjadikan culan Sebagai Master Tian Xi selanjutnya Yaitu Karena selama ini Master Agong sangat khawatir Kalau peperangan Tian Xi Akan terulang kembali Gara-gara teknik aliran energi Yang selama ini dicari-cari semua orang Masih ada di tangan culan Maka dari itu Master Agong pengen ngejadiin culan Master Tian Xi selanjutnya Dengan harapan Gak akan ada orang lagi Yang berani mengganggunya Atau bahkan mencoba ngerenggut Teknik aliran energi Namun sayangnya Culan gak mau menerima gelar itu Dan yang lebih mengejutkannya lagi Ternyata selama ini Master Agong sebenarnya juga tahu Kalau Master Jin Song Sewaktu turun gunung Sudah bertemu dengan Ahong Namun Dia tetap diam Seolah-olah gak terjadi apa-apa men Bahkan Master Agong juga tahu Kalau delapan teknik ajaib Yang diciptakan oleh masing-masing penciptanya Adalah berasal dari dunia lain Yang disebut sebagai Gua 24 musim Namun Sampai saat ini Belum diketahui apa Dan dimana sebenarnya Gua 24 musim ini Tapi setelah mendapat jawaban Dari Master Agong Akhirnya Gongging pun harus meninggal Di tangan Master Agong Beberapa hari pun berlalu Kini Master Agong harus dihukum penjara Seumur hidup di tebing gunung longhu Atas perbuatannya yang sudah mengamuk Dan mengacaukan dunia manusia asing Mengetahui itu Chulan pun langsung menjenguknya Untuk meminta maaf Karena gak bisa nerima gelertian Si tempoh hari Disini Master Agong gak mengharapkan Apa-apa dari Chulan Dan cuman memintanya Untuk mengejar Lumpia Kalau pengen mengetahui Kebenarannya Soalnya Cuman di tangan Lumpia lah Yang ada ingatan dari Master Jin Song Tentang rahasia teknik aliran energi Dan juga Mungkin letak di mana Gua 24 musim berada Yang mana Info tentang Gua 24 musim tersebut Untuk mengetahui asal-usul D.I.N. juga Oke Keser bentar ke Gunung Wudang men Saat itu Wang Ye berniat mengunjungi gurunya Karena sudah satu minggu Gurunya gak ingin berjumpa dengannya Selain gak mau ngeliat Wang Ye Gurunya bahkan mengusir Wang Ye Dari Gunung Wudang Karena telah memperlihatkan Teknik simen perubahan ruang Saat kontes kemarin Faktanya Teknik simen perubahan ruang ini Adalah salah satu dari Delapan teknik ajaib Yang selama ini disembunyikan Dari dunia manusia asing Setelah diusir dari Gunung Wudang Akhirnya Wang Ye kembali ke keluarganya Yang saat itu berada di kota men Namun Wang Ye yang selama ini Dikenal sebagai pendeta Ternyata dia adalah anak konglomerat Yang sangat terpandang Sesampainya di rumah Wang Ye baru mengetahui Ternyata alasan dia diusir dari Gunung Wudang Bukan karena telah memperlihatkan Teknik perubahan ruang Tapi Karena ayahnya meminta Master Gunung Wudang Untuk mengusirnya dari sana Supaya Wang Ye bisa meneruskan Semua bisnis yang dimiliki keluarganya Eh baru aja sehari tiba di rumah Wang Ye mengetahui kalau rumahnya Pernah disamperin sama beberapa manusia asing Dan orang tuanya juga jadi target mereka Wang Ye mengetahui hal itu Sebab kamar dan semua lemari Yang selama ini dia tinggalkan Gak berdebu sama sekali Selain itu Terlihat juga jejak kekuatan manusia super Yang telah membersihkan seluruh tempat-tempat Tersembunyi di rumahnya Maka dari itu Wang Ye pun waspada Dan berjaga di sekitar rumah Buat menangkep orang-orang itu Hingga pada suatu malam Wang Ye ngeliat ada sebuah mobil mencurigakan Yang parkir di dekat rumahnya men Tapi setelah ditakem Ternyata mereka adalah culan sama dek yeyen Nah Akhirnya Wang Ye pun meminta mereka Ikut mencari manusia-manusia super Yang bisa dipekerjakan Buat melindungi orang tuanya di rumah Namun saat di tengah jalan Deyyen menyadari Kalau ada mobil yang dari tadi Ngikuti mereka tuh Atas dasar itulah Mereka pun berpikir Kayaknya sih Mereka orang-orang yang telah masuk ke rumah Wang Ye Dan mengincar orang tuanya Tapi Pas Wang Ye mau gelut dengan mereka Dia menyadari Kalau teknik yang digunakan Sama ketiga orang bertopeng ini Adalah teknik Wuhou Yaitu Teknik yang dipakai Shing Orang yang pernah dia lawan Di kontes bela diri manusia super Mereka Sivali Su-Za-su-Jue Hai-Yuen Yuen Jiu-Wai Woi, Loh-Wang Woro, Nih singa Jumlah, Nih shua Seseorang jit tua ya Woi asal mai banfa Bener aja, ternyata emang Sing telah mengerjainya men Abis itu, mereka pun duduk bersama Dan diskusi untuk mencari tahu siapakah Sebenarnya orang yang mengincar teknik perubahan ruang Milik Wang Ye Namun karena minimnya informasi Julan pun ngasih ide ke Wang Ye Yaitu dengan cara menyewa seseorang dari pihak Ekspedisi klannya untuk mencari tahu semuanya Tapi ternyata Wang Ye udah punya kandidat yang cocok Untuk dia pekerjakan, yaitu A-Julan sendiri Namun karena Julan gak mau jadi mata-mata Wang Ye Sing Ye juga bersedia ngebantu pun mengiming-iming Julan Dengan bayaran yang cukup tinggi kalau dia mau Ngedengar itu Dian langsung menyebutkan harga bayaran mereka Dengan sangat mahal Setelah menerima bayarannya selama 3 hari Julan dan Dian pun jadi mata-mata Buat nyari tahu siapakah orang yang pengen nyuri teknik perubahan ruang Milik Wang Ye Dengan sangat serius Julan sama Dian terus nyari orang-orang tersebut Sampai akhirnya Mereka pun menemukan Ternyata Ada 11 orang mata-mata yang selama ini mengawasi Wang Ye Setelah berhasil menangkap ke 11 orang tersebut Sayangnya Mereka sama sekali gak mau buka mulut Dan gak mau ngasih tahu siapakah sebenarnya orang yang memerintahkan mereka Nah Karena Wang Ye Julan sama Sing Gak mau ngabisin nyawa para mata-mata ini Mereka pun Mutusin buat pakai cara lain Untuk mencari tahu siapa orang yang menginginkan teknik perubahan ruang milik Wang Ye Yaitu Dengan cara masuk ke dunia dalam Diketahui Dunia dalam adalah gabungan teknik simen dari Sing Dan juga teknik perubahan ruang milik Wang Ye Kedua teknik tersebut dibutuhkan untuk membuka pintu ke dalam dunia lain Men Di dalam dunia lain ini Mereka bisa mencari tahu jawaban apapun yang mereka inginkan Selama mereka bisa memecahkan bola kristal dari kunci jawaban itu Setelah mengetahui siapa orang yang pengen ngerebut teknik perubahan ruang milik Wang Ye Julan yang selama ini mencari jawaban tentang siapakah sebenarnya orang tua di Eien Dan dari mana asalnya Dia pun kemudian mencoba mencari jawaban di dunia dalam tersebut Tapi tindakan gagabah Julan itu Malah membuat nyawa mereka semua terancam Karena kalau sampai mereka gak bisa ngendaliin dunia dalam setelah jawaban muncul Maka mereka semua mungkin akan meninggoy Dan begitu jawabannya muncul di depan Julan Ternyata dia gak dapet apa-apa Dan cuma ngeliat di Eien yang saat itu ada di dalam gerbong kereta api Ngeliat itu Julan pun seketika bergerak men Sampai kemudian Setelah berhasil selamat dari dunia dalam Julan sama di Eien langsung pulang Soalnya tugas nolongin Wang Ye udah kelar Tapi pas di tengah perjalanan Tiba-tiba ada nomor yang tak dikenal menelpon dan meminta Julan Agar menemuinya di sebuah tempat Tanpa curiga sedikit pun Julan langsung pergi ke tempat tersebut Dan begitu sampai sana Ternyata orang yang meminta bertemu dengannya itu Adalah Lumpia men Dan siapa sangka Maksud Lumpia menemui Julan adalah untuk menitipkan sesuatu Yaitu sebuah ingatan Yang mana Ingatan itu adalah milik kakek Julan Tentang keberadaan delapan teknik ajaib Serta ingatan milik Lumpia sendiri Semua itu Lumpia lakukan Soalnya saat ini dia sedang diburu keluarganya sendiri Dan juga pihak Swan King yang selama ini menjadi klannya Karena udah ketangkep Lumpia pun disiksa dan dicambuk Oleh kakaknya sendiri Yaitu Lu Gong Dan juga kakeknya Master Lu Diketahui Alasan Lumpia Alasan Lumpia ditangkap adalah Karena dulu dia mengkhianati keluarganya Setelah dituduh merenggut Nyawa adiknya sendiri Yang bernama Kiao Wan Gak cuman itu Master Lu juga pengen tahu informasi Tentang delapan teknik ajaib yang ada pada Lumpia Lalu pas ditanya tentang hal itu Lumpia langsung ngebocorin Salah satu teknik ajaib Yang berhubungan dengan teknik penerawang jiwa Milih keluarga mereka Yaitu teknik sepasang tangan Dari lepas benar atau tidaknya Lumpia menghabisi Kiao Hwan dan apa itu sebenarnya teknik sepasang tangan Master Lu pun mencoba untuk membujuk Lumpia Biar segera nyerahin ingatan kakek Culan Tentang delapan teknik ajaib itu Master Lu berjanji Kalau Lumpia mau ngasih tahu rahasia itu Maka dia bakal ngebebasin Lumpia Dan bakal diterima kembali ke dalam keluarga Lu Tapi setelah Lumpia bersedia ngasih tahu ingatan Yang dia dapat dari kakek Culan Tiba-tiba Lumpia Lumpia itu di perusahaan paket ekspres Disana sedang mengalami error sistem yang menyebabkan Banyak sekali paket salah kirim men Dan setelah dicek Ternyata gangguan itu disebabkan oleh orang-orang Suan King yang mencoba membobel database mereka Untuk mencari tahu tentang delapan teknik ajaib Karena bingung harus mencari tahu siapa mereka Culan pun bertanya ke salah satu asisten perusahaan paket ekspres Yang bernama Erzwang Erzwang bukanlah manusia Melainkan sistem AI yang selama ini mengelola data-data perusahaan Dan cuma bisa dilihat pakai kacamata asyong Oke Culan udah bisa ngeliat Erzwang nih ceritanya Abis itu Culan memintanya Untuk mencari tahu siapa dan kenapa Orang-orang sangat menginginkan informasi Tentang delapan teknik ajaib Tapi karena Erzwang cuma bisa ngambil Data-data teknik ajaib ini cuma dikit Erzwang pun meminta Culan Agar bertanya kepada orang yang lebih mengetahuinya Dan setelah dibikir-bikir Culan pun tahu siapa orang yang bisa memberitahunya Tentang delapan teknik ajaib ini Yaitu Master Lu Tapi begitu Culan menemui Master Lu Ternyata dia juga gak mau bicara tuh ke Culan Soalnya masih ngambek sama Master Agung Yang kapan hari mukulin dia Dan karena otak Culan sangat encer kalau masalah ginian Dia pun lagi-lagi pakai cara licik Dengan menyogok Master Lu Biar mau ngasih tahu rahasianya Tentang delapan teknik ajaib Yang mana delapan teknik ajaib ini Diciptakan oleh sembilan orang Dari 36 pencuri yang berhasil selama termasuk Kakek Culan Tapi sampai saat ini Belum diketahui bagaimana mereka bisa menciptakan Delapan teknik ajaib Karena diketahui Untuk menciptakan satu teknik ajaib Mereka membutuhkan waktu kurang lebih Seratus tahun biar teknik itu sempurna Tapi ajaibnya Kesembilan orang ini bisa menciptakan dan menyempurnakannya Cuma dalam kurun waktu satu malam men Meski sebenarnya mereka ada sembilan orang Tapi satu orang diantara mereka gak nyiptain teknik ajaib Soalnya bingung mau nyiptain apa Diketahui Orang tersebut bernama Genseng Walaupun kehekal menciptakan teknik ajaib Tapi Genseng ini sangatlah hebat Bahkan kekuatannya sebanding dengan delapan teknik ajaib Ternyata Dulunya Genseng adalah ketua klan Suan King Yang disebut Sang Iblis Karena masih penasaran kenapa dan dimana kesembilan orang ini menciptakan teknik ajaib Culan pun kembali bertanya Apa mungkin ya Ada tempat khusus yang mereka gunakan untuk menciptakan teknik ajaib ini hanya dengan satu malam Ternyata bener men Menurut rumor Dulu kesembilan orang ini menciptakan delapan teknik di sebuah tempat Yang tidak diketahui letaknya Dan tempat itu disebut Gua 24 musim Ngedengar itu Culan pun menyadari Kalau tempat tersebut sama dengan yang dikatakan Gong King Sebelum tewas di tangan Master Agung Bahkan rumornya Tempat ini bisa memberikan kekuatan yang amat dasyat Sampai-sampai Bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati Ngedengar itu Culan pun jadi berpikir Mungkin aja Dian sebenarnya berasal dari gua 24 musim itu Oke seri bentar ke kelompok swan king yang saat ini udah dapet ketua baru Tapi gak disangka ketua baru mereka adalah lumpia men Padahal sebelumnya Kaki dan tangan lumpia udah dipotong sama Master Lu Namun Kini dia terlihat sehat walafiat Bahkan kaki dan tangannya masih utuh gak ada luka sama sekali Nah biar tahu apa yang terjadi Kita flashback bentar lah ya Ternyata setelah kaki ama tangan lumpia dipotong Tiba-tiba darah yang bercecaran di tanah mengeluarkan kekuatan yang sangat aneh men Yang mana darah itu langsung kembali ke lumpia Dan membuat tangan serta kakinya utuh kembali seperti sedia kalah Disini lumpia baru menyadari kalau itulah yang disebut sebagai teknik ajaib sepasang tangan Yang selama ini dicari-cari keluarga Lu Oke kita bakal flashback jauh lagi pas lumpia masih umur 9 tahun Buat mengetahui apa itu teknik ajaib sepasang tangan Semua itu berawal saat lumpia sama adiknya Kiaohuan pulang sekolah naik pieceman Disini Kiaohuan ngasih tahu satu teknik penerangan jiwa yang gak diketahui keluarga Lu Yang mana keluarga Lu selama ini cuma bisa mengambil dan mengembalikan ingatan seseorang Dengan kekuatan penerawang jiwa Tapi hebatnya meski Kiaohuan sebagai anggota keluarga terkecil Ternyata dia mampu menciptakan teknik baru Yaitu menghapus ingatan seseorang Dan membuat ingatan yang baru sesuka hatinya Karena kipu ya kan Lumpia pun bertanya dari mana Kiaohuan belajar teknik tersebut Kiaohuan cuma bilang Kalau teknik itu dia pelajari dari seorang nenek Ternyata eh ternyata nenek yang Kiaohuan bicarakan bernama Duan Mu Yingmen Dia adalah salah satu dari sembilan orang mencuri yang berhasil menciptakan delapan teknik ajaib Dan teknik ajaib sepasang tangan ini dialah yang menciptakannya Tapi setelah berhasil menciptakan teknik tersebut Entah bagaimana caranya Duan Mu Ying berhasil ditangkap keluarga Lu Kemudian dia disekap di sebuah gua selama delapan puluh tahun Tentu saja Alasan dia ditangkap adalah agar Duan Mu Ying menyerahkan teknik sepasang tangannya itu ke keluarga Lu Tapi karena Duan Mu Ying enggak sudi nyerahin teknik ajaibnya itu secara cuma-cuma Akibatnya Keluarga Lu cuma bisa mendapatkan setengah kekuatan tersebut Yang saat ini menjadi ciri khas keluarga mereka Yaitu teknik penerawangan jiwa Dan karena enggak puas dengan setengah kekuatan teknik sepasang tangan Master Lu pun terus memasungnya di dalam gua Sambil terus menyedot darah Duan Mu Ying setiap kali ada anggota baru yang lahir Semua itu dilakukan Master Lu Sebab dia telah meneliti Kalau kekuatan sepasang tangan seharusnya berasal dari darah Duan Mu Ying Tapi tetap saja Setelah lima generasi Enggak ada satupun keluarga Master Lu yang menguasai teknik ajaib sepasang tangan Hingga suatu ketika Kiao Wan yang terlalu sering berkunjung ke tempat Duan Mu Ying di kurum Tanpa sekpengetahuan siapapun Duan Mu Ying pun memutuskan untuk memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Kiao Wan Agar dia bisa bebas dari gua yang selama ini mengekangnya Setelah Duan Mu Ying berhasil bebas dengan memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Kiao Wan Dia pun segera pergi dari rumah keluarga Lu saat keluarga mereka sedang merayakan hadirnya keluarga baru Seorang bayi generasi ke enam Lumpia yang melihat adiknya pergi diam-diam tentu saja langsung mengikutinya Tapi begitu sampai di pinggir jurang Lumpia malah terkena teknik sepasang tangan dari Duan Mu Ying Yang akhirnya seolah-olah Lumpia telah mendorong adiknya itu jatuh ke dalam jurang Setelah mengetahui asal-usul teknik ajaib sepasang tangan Kita balik lagi sama Chulan yang saat ini sedang memata-matai Lumpia men Sebab saat itu maksud kedatangan Lumpia adalah untuk menyerang anggota Suan King yang tersisa Karena gak mau semua itu terjadi Chulan pun langsung mengambil Lumpia Dan menanyakan alasannya mengapa masuk klan Suan King kalau sekarang dia pengen menghabisi semua anggotanya Ternyata selama ini Lumpia masuk ke dalam klan Suan King adalah untuk kabur dari keluarga Dan hanya sambil terus berusaha mencari kebenaran tentang keberadaan Duan Mu Ying yang telah membawa tubuh adiknya itu Sebab gara-gara dia Lumpia jadi di fitnah telah mengambil nyawa adiknya sendiri Dan karena tempuh hari Lumpia ngasih dua ingatan ke Chulan Akhirnya Lumpia pun ngebuka ingatan itu dan ngasih tahu kalau kakek Chulan dulu nyiptain delapan teknik ajaib itu bersama Duan Mu Ying Yang mana teknik sepasang tangan yang diciptakan oleh Duan Mu Ying adalah kekuatan yang bisa menghapus dan memberikan ingatan kepada siapapun Dan juga memuutnya abadi karena bisa menumbuhkan kembali organ tubuh yang telah dipotong Ngedengar penjelasan tersebut Chulan pun akhirnya menyadari kalau mungkin aja ingatan D.I.N. telah dihapus oleh Duan Mu Ying Mengetahui kalau Duan Mu Ying adalah dalang dibalik hilangnya ingatan D.I.N. Chulan sama D.I.N. pun langsung pergi ke tempat panti jumbo untuk menemui Duan Mu Ying Karena berdasarkan info dari Er Zhuang, harusnya Duan Mu Ying sekarang ada di panti jumbo itu Setelah Chulan mencarinya kesana kemari, akhirnya dia berhasil nemuin Duan Mu Ying dan berniat membawanya Tapi pas mau ngebawa Duan Mu Ying pergi, tiba-tiba Setelah berhasil mencuri Duan Mu Ying, Lumbia langsung nyoba menerawang jiwanya untuk mencari tahu keberadaan adiknya Tapi setelah dicoba berkali-kali, ternyata dia gak bisa menemukan keberadaan adiknya itu Sebab tubuh Duan Mu Ying udah kosong dan cuma menyisakan satu ingatan tentang Kiao Wan Nah, mengetahui jiwa Duan Mu Ying yang benar-benar udah pindah ke dalam tubuh adiknya Lumbia pun meminta satu lagi ingatan yang dititipkan ke Chulan Yang mana, ingatan itu tentang asal-usul teknik ajaib Maka dari itu, Lumbia pun berniat ngebuka ingatan itu dan bekerja sama dengan Chulan Biar bisa nemuin adiknya, Kiao Wan, dan juga menemukan asal-usul dek yeyen Namun begitu Lumbia ngebuka ingatan tersebut, tiba-tiba dimensi yang ada di sekitar mereka pun pecah Dan berganti dengan dimensi lain Ternyata, ingatan tentang asal-usul delapan teknik ajaib yang disimpan kakek Chulan Adalah sebuah jalan menuju Gua 24 Musim Setelah jalan menuju Gua 24 Musim Ternyata, kereta api yang selama ini ada di dunia Wang Ye adalah kereta api menuju Gua tersebut Faktanya, dulu perang Jiang Xin dimulai dari kereta ini Bahkan, di dalam kereta itu, mereka masih bisa ngeliat ingatan yang jelas dari ke-36 pencuri Yang bergabung ke dalam klan Suan King Termasuk kakek Chulan Tapi, karena tujuan mereka untuk mencari Duan Muying, mereka pun kembali fokus untuk mencarinya di setiap bagian gerbong Soalnya, dari tadi mereka gak ngeliat dia men Dan begitu mereka sampai di gerbong belakang Bukan Duan Muying yang mereka temukan Melainkan, seorang pria yang saat itu sedang menangis terseduh-seduh Karena penasaran ya kan De Ye Yan pun nyoba ngeliat Siapa sih orang yang ditangisi yang ada di dalam peti mati Gak disangka Orang yang ada di dalam peti mati itu Adalah De Ye Yan, men Eh, baru aja mengetahui fakta tentang De Ye Yan Di saat itu juga, Duan Muying muncul di hadapan mereka Dan langsung mengambil De Ye Yan dengan mengatakan Kalau dia tahu semua hal tentang asal-usulnya Faktanya, Ayah De Ye Yan adalah ketua Clan Suan King Yaitu Jane Seng Dan untuk mengetahui semua detailnya Duan Muying pun meminta mereka untuk ikut masuk ke dalam gua 24 musim Yang selama ini menjadi legenda Setelah masuk ke dalam gua 24 musim Mereka pun dibuat kaget sekaligus kagum Soalnya, disana ada patung De Ye Yan yang sedang tersenyum men Ternyata, patung itu diukir oleh Genseng Ayah De Ye Yan sebagai bentuk rasa sayangnya dengan putrinya Dan di gua ini juga, kesembilan orang termasuk kakek culan menciptakan delapan teknik ajaib Duan Muying nyeritain kalau dulu De Ye Yan emang pernah meninggoy dan dihidupkan kembali Yang mana, cara untuk menghidupkan De Ye Yan adalah dengan mengumpulkan delapan teknik ajaib Di wilayah khusus dalam gua tersebut Tapi, pas De Ye Yan udah sadar Ternyata dia gak mempunyai ingatan sama sekali Tentu aja, semua itu gara-gara Duan Muying Karena seharusnya dialah yang bertugas untuk membangunkan ingatannya Tapi, karena dia ditangkap keluarga Lu dan dipenjara selama 80 tahun Duan Muying pun jadi gak bisa hadir saat hari kebangkitan De Ye Yan Terima kasih telah menonton Dan dia mengetahui semua fakta-faktanya Kemudian, Duan Muying meminta De Ye Yan untuk ikut ke wilayah khusus Dengan alasan agar dia bisa mengembalikan ingatan yang seharusnya sudah diberikan delapan puluh tahun yang lalu Tapi, karena culan menerasa ada yang gak beres dan curiga dengan Duan Muying Dia pun meminta De Ye Yan supaya gak nurutin perintahnya Tapi, karena De Ye Yan pengen banget ingatan tentang keluarganya kembali Dia pun ngeyakinin culan, kalau semuanya pasti akan baik-baik saja Begitu masuk ke dalam wilayah khusus, Duan Muying pun memulai ritualnya Dan bener apa yang dikatakan culan Bukannya mengembalikan ingatan De Ye Yan Duan Muying malah berniat menyedot semua kekuatan yang pernah dia berikan kepadanya Saat dibangkitkan menggunakan delapan teknik ajaib Semua itu dilakukan Duan Muying Karena dia ngerasa kecewa dengan delapan pencuri lainnya Soalnya, pas dia dikurung oleh keluarga Lu Kedelapan sahabatnya termasuk kakek culan gak ada yang menolongnya sama sekali Sebab itulah, Duan Muying pengen balas dendam Dan mencoba buat ngerebut delapan teknik ajaib yang ada di dalam tubuh De Ye Yan Mengetahui De Ye Yan dalam bahaya Culan pun mencoba masuk ke dalam wilayah khusus untuk menyelamatkannya Tapi sayang seribu sayang Dia gak bisa berbuat banyak Sebab wilayah itu dilindungi sesuatu semacam perisai Yang gak bisa ditembus dengan teknik apapun Termasuk teknik leifah milik culan Dia mau bergabung kamu Sayangnya, culan harus terkapar dan bahkan mengira kalau dirinya udah tewas, men. Namun faktanya, saat itu dia sedang berada di alam bawah sadar akibat tenaganya yang sudah terkuras. Dan disinilah, kekuatan sejati culan akhirnya bangkit setelah sekian lama, yaitu teknik aliran energi yang diwariskan oleh kakeknya. Ternyata, teknik aliran energi ini adalah teknik yang bisa meminjam atau memangkai energi dari orang lain, bahkan energi yang ada di seluruh alam semesta. Yang berarti, teknik aliran energi ini gak mempunyai batas alias unlimited, kayak Iconnet. Ketika culan berhasil menguasai teknik tersebut, pancaran cahaya kehebatannya pun sampai menembus masuk angkasa. Melihat teknik aliran energi sudah dibangkitkan, akhirnya semua orang yang melihatnya pun meminjamkan kekuatannya kepada culan untuk bisa mengalahkan Duan Muying. Dan setelah meminjam kekuatan dari semua orang, akhirnya Dien pun berhasil diselamatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil menyelamatkan Dien, culan yang baru aja sadar pun dibuat kaget soalnya dia gak bisa ngobrol sama Asyong dan Puji. Maka dari itu, dia ngira kalau dirinya udah meninggoy, men. Untungnya, culan cuma dikerjain aja tuh oleh mereka. Dan mengetahui dirinya belum meninggoy, culan pun seneng, tapi dia juga dibuat kaget dengan Dien yang saat itu gak inget sama sekali dengannya. Meski Dien berhasil diselamatin, ternyata ingatan yang ada di dalam tubuhnya yang saat ini sudah kosong karena ditarik abis oleh Duan Muying tepuh hari. Tentu aja, Dien jadi gak inget culan sama sekali, bahkan semua kenangan yang udah mereka lalui. Meski begitu, culan cukup puas karena setidaknya Dien masih hidup dan masih bisa selalu berada di sisinya. Hingga kemudian... Nah, aku juga biang di jasa lah. Besok, aku akan nulis. Hmm? Silahkan berjalan. Kita coba! Coba! Tamat! Haaah, kelar deh. Bye-bye Dien, pesonamu akan selalu di hatiku. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah, rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang rekest film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax